selamat menikmati 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 produk menu baru dibutuhkan peralatan pendukung dengan spesifikasi yang harus diadakan secara khusus. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan ini itu sebesar 5 miliar. Untuk mendatangkan dan menginstalasi peralatan sebut dibutuhkan biaya 65 juta. Nah, selain itu, memastikan kelancaran penggunaan teknologi baru, maka perusahaan sudah akan melancang pelaksanaan pelatihan selama 3 hari yang diikuti K-Person. Nah, itu total biaya pelatihan itu ada 50 juta. Nah, sebelum memutuskan untuk mengajukan proposal, proyek ini di sini itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, sebesar 53 juta. Nah, 53 juta ini itu ditujukan untuk riset pengembangan layanan dan perilaku pasar. Namun, perusahaan yakin bahwa biaya tersebut dapat tertutup oleh potensi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan masa depan. Nah, di sini itu ada proyeksi terkait berapa sih penjualan makanan yang akan diestimasikan, yang akan diproyeksikan oleh CPT dan Bambu ini 5 tahun ke depan. Nah, ini ada dari 20 ribu sampai 75 ribu. Oke. Nah, di sini itu kita disuruh hitung sebelum itu harga paket 150 ribu per paket. Baru ada variable costnya itu 40 ribu per paket. Ada cash fix costnya 750 juta per tahun. Baru net operating operating working capital pada awal gitu kan. NOHC 0-nya atau NOHC-nya per tahun ke 0 sebesar 250 juta. Dan akan dikembalikan pada akhir masa manfaat selama proyek working capital akan dipertanggungkan sebesar 10% dari nilai penjualan. Ingat, dari nilai penjualan. Nah, ini metode depresiasinya strike line 5 tahun tanpa nilai sisa dan teks yang digunakan adalah 25%. Oke. Jadi, di sini itu sebenarnya kita membuat kabel seperti ini. Nah, teman-teman pasti masih ingatlah pertemuan ini. Nah, jadi di sini itu kita tinggal buat aja teman-teman seperti ini. Nah, di sini kan katanya proyeknya itu tuh akan diproyeksikan 5 tahun nih yang dari sini itu. Diproyeksikan akan bertahan 5 tahun. Berarti kita akan nge-estimasi T-nya itu tuh dari T0 sampai T5 karena dia akan terminal terakhirnya itu tuh atau tahun terminalnya adalah 5 tahun kelima gitu kan. Ada 5 tahun nah, Capex gitu kan. Ada 500 5 miliar 115 juta. Nah, ini dari mana aja? Nah, ini tuh tadi yang kalau teman-teman ingat tuh terkait dengan pengadaan gitu kan. Ini terkait dengan pengadaan kan. Yang pengadaan yang tadi milahnya itu 5 miliar gitu kan. Baru sama ditambah sama si biaya instalasi gitu kan. Instalasi terkait lagi sama biaya si pelatihan. Biaya pelatihan. Oke. Inilah biaya-biaya yang terkait di situ. Oke, bentar. Nah, ini. Biaya pengadaan, pelatihan, instalasi. Nah, ini. Kalau di total itu senilai 500 15 miliar, 115 juta. Oke. Ini NOWC-nya ke-0. Atau saat kita mau membuat gitu. Jadi kan kita kan sebelum membuat itu apa, menerima penghasilan ini. Menerima penghasilan ini. Kita kan membutuhkan apa, kayak membeli, apa namanya, membeli kayak capital gitu-gitu kan. Nah, itu kan sebagai pengeluaran kita, sebagai expenditure kita. Nah, ini tuh NOWC kita itu tuh ada 250 juta NOWC per nolnya. Nah, baru kan tadi kalau teman-teman ingat, di sini tuh katanya ada biaya riset pengembangan layanan dan perilaku pasar selama setahun. Nah, ingat, biaya riset dan pengembangan ini tuh dia tuh gak bisa ditarik lagi. Artinya, dia tuh merupakan biaya yang sunk cost atau dia tuh kalau udah kita apa ya, ya gak bisa kita tarik lagi kayak kita udah ngeluarkan biaya itu yaudah, kalau kita gak ambil proyek ini pun biayanya tuh hilang. Nah, kalau kita ambil ya biaya juga kepake ke kita. Jadi gitu, gak bisa dibalikin lagi dengan sunk cost. Nah, artinya di sini tuh sunk cost itu ingat, dia tuh gak diperhitungkan. Konsepnya itu sama kayak overhead. Jadi dia kalau ada sunk cost atau overhead di soal, itu tuh gak usah kita hirafkan aja. Beda nanti kalau ada kayak opportunity cost, nah itu baru kita perhitungkan. Gitu kan. bakal kita pilih yang mana kalau misalnya ini gak jadi. Kalau sunk cost sama overhead itu gak usah dihirafkan aja. Jadi, anggap aja itu hanya kayak pemanis untuk soalnya aja. Oke. Baru nih kita lihat ke bawah. Ini kan kita kan ngebuat apa namanya tabelnya. Gitu kan. Tabel terkait analisa terkait case flow-nya nih. Ini tuh tinggal revenue variable sampai ke free case flow-nya. Oke. Nah, di tahun ke-0 gitu kan kita kan hanya melakukan pengeluaran pembiayaan. Nanti kita mengeluarkan duit-duit ini untuk melakukan proyek itu. Nah, tadi terkait kita ada Capex gitu kan baru sama NOEC. Jadi ini ambil aja nilainya dari Capex ini yang 5 itu sama 250 juta. Nilainya negatif. Karena dia kan kayak kita tuh case flow kita keluar gitu. Case out-nya. Bukan case info gitu kan. Oke. Nah, jadi masuk kita ke tahun pertama. Nah, tahun pertama kan kita sudah ada melakukan penjualan gitu kan. Penjualan terkait si proyek barunya itu. Oke. Nah, pertama di tahun pertama itu tuh katanya penjualan paketnya tuh ada 20 ribu paket. Nah, harga per paketnya tadi kan ada 150 ribu ya teman-teman. kalau teman-teman baca ada 150 ribu. Jadi itu tinggal teman-teman kaliin aja 20 ribu penjualan paketnya dikali sama harganya. per paket. Jadi itu hasilnya adalah 3 miliar. Nah, tahun kedua juga sama. Tahun ketiga tinggal kalikan aja pokoknya penjualan paket sama sih itunya. Sama harganya. Oke. Baru ada variable cost. Nah, variable cost disini katanya tuh 40 ribu per paket. Nah, di tahun pertama itu dia itu kan ada penjualannya itu nih kalau asumsi ya kalau kita buat sini ya tahun pertama itu dia itu tahun pertama dia itu ada apa namanya penjualannya itu tuh penjualannya itu tuh sekitar 20 ribu. 20 ribu. Tuh, agak. Nah, tinggal teman-teman kali aja nih harganya. 20 ribu ini tinggal dikaliin sama berapa sih VCU-nya variable cost per unitnya per unit untuk unit ini maksudnya unit paketnya gitu kan. Tinggal 20 ribu dikali sama si 40 ribu. Nah, soalnya 800 juta. Nah, sama untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke terminalnya, tahun kelima. Gitu. Fixed cost-nya disini tuh katanya 750 juta. Nih, kalau teman-teman lihat nih 750 juta. Jadi, karena fixed cost-nya itu tetap gitu kan, penempatnya gak berubah namanya. Jadi, ya tetap aja nilai 750 juta untuk tahun pertama sampai tahun kelima. Oke. Baru kita tinggal ngitung gross profit. Itu kan tinggal revenue kita kurangin sama expense-nya ataupun biaya-biayanya. Jadi, ini tahun pertama dia dapat gross profit satu nilai 450 juta. Gitu kan. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Oke. Ini. Nah, baru, ingat, disini katanya ada depreciation expand. Nah, tadi kata depreciation expand-nya adalah menggunakan strike line. Gitu, teman-teman. Nah, jadi itu tinggal, yaudah, tinggal teman-teman hitung aja capex-nya ini, total capex-nya itu dibagi sama lima tahun. kan yang akan menyusut itu kan apa namanya, kayak biaya untuk capital-nya itu. Nah, namanya capex ini itu kan capital expenditure. Berarti kan dia tadi beli barangnya lima miliar, nanti bakal menyusut. Include sama yang biaya-biaya terkait si aset capital-nya ini. Jadi, dia bakal menyusut. Jadi, tinggal dibagi aja. lima miliar seratus lima belas juta dibagi lima tahun. Dan itu, dia akan menyusut setiap tahunnya itu satu miliar dua puluh tiga juta. Karena gak ada nilai residual kalinya juga. Gitu kan. Nah, dia dapet nih, baru dapet net operating income-nya empat ratus dua puluh tujuh juta untuk tahun pertama sampai ke tahun ke lima itu ada enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta. Nih. Ingat ya, di sini. Kita nyi asumsinya itu gini. Oke. Darum masuk kita ke tax rate. Nah, tax rate kita itu ada 25% dari soalnya. Pada saat itu, sudah ada teknologi baru menggantikan teknologi pengelolaan makan saat ini. Adapun pajak yang berlaku itu itu ada 25%. Oke. Jadi, tinggal teman-teman kalikan aja nih apa namanya tax rate-nya. Tax rate-nya itu tinggal 25% dikali sama empat ratus dua puluh tujuh tujuh. Gitu. Tinggal kali aja semua teman-teman gitu. Oke. Jadi, di tahun pertama itu ada seratus enam tujuh ratus lima puluh. Baru tahun kedua ada sembilan ratus sembilan ratus sampai ke tahun kelima. Itu satu miliar enam ratus enam belas. Gitu kan. Nah, baru dapat nopat. Nopat itu adalah net operating profit after tax-nya. gitu kan. Jadi, kita udah dapet setelah net operating income, kita kurangin tax rate itu nopat. Itu 320 juta 250 ribu untuk tahun pertama sampai ke tahun kelimanya itu ada empat miliar lapan ratus tujuh lima. Rumusnya tinggal sama teman-teman. Tinggal kurangin aja NOI kurang tax rate. Nah, baru masukin lagi depreciation expand ke tabel ini. Kita copy aja sebenarnya dari atas ini. Kenapa? Karena kan kita ingat gitu ya kan. Kalau depreciation ini kan pertama itu kayak dianggap biaya. Tapi kan sebenarnya biayanya itu tuh nggak dikeluarkan, nggak mengurangin cash kita seharusnya. Jadi, pertama sebenarnya sih kayak nggak ngaruh seharusnya. Ibaratnya dia pertama dikurangkan, diakhir ditambahkan lagi. Tapi karena tadi ada pengaruh tax yang akan mempengaruhinya sebenarnya. gitu ya. Nah, jadi seperti itu. jadi pokoknya di sini tuh kita masukkan dulu depreciation expand-nya untuk menghitung NOI karena dianggap sebagai expand. Nah, tapi untuk menghitung free cash flow-nya nah, jadi karena kita mau menghitung free cash flow-nya kan, ya jadi kita masukin lagi. Karena kalau aku bilang tadi, kan depreciation expand-nya itu sebenarnya nggak mengeluarkan uang cash kita keluar. Jadi cuman hanya perhitungannya aja sih di sini yang dibutuhkan. Nah, jadi operating cash flow di tahun pertama itu Rp1.343.250.000. Tahun ke-2 3,8 tahun ke-3 7,9 sampai ke tahun ke-5 ada 5,880. Itu operating cash flow-nya. nah disini kalau rumusnya itu sebenarnya gini, pre-cast sama dengan no part gitu kan, dikurangin sama si increase in capital expenditure, baru kita kurangin sama increase NOC-nya nah disini kita akan hitung NOC-nya oke, kenapa CAPEX ini gak ada, karena disini kayaknya dibilang itu dia tanpa nilai sisa jadi seharusnya kan kalau CAPEX itu udah gak ada nilai sisanya, berarti itu apa lagi kan kecuali tadi kalau dia mungkin ada nilai sisanya, mungkin bisa dijual lagi gitu kan, jadi bisa menambah free cash flow kita nih di tahun kelima, gitu, tapi karena disini katanya tanpa nilai sisa, gitu kan, otomatis disini tuh, ya 0 aja dari tahun pertama sampai ke tahun 5 nah yang sekarang itu kita akan hitung NOC-nya, nah di soal tadi kan teman-teman dikatakan bahwa working capital akan dipertahankan sebesar 10% dari nilai penjualan tahun tersebut, gitu ya nah ini kita hitung disini oke, di tahun pertama kan kita ada sales-nya nih 3 miliar nih tahun ke-2 ada 7,5 tahun ke-3 ada 15 tahun ke-4 ada 18 tahun ke-5 ada 11,250 nah katanya dia dipertahankan itu sebesar 10% gitu kan, berarti tinggal kalikan aja nih untuk OWC-nya OWC jadi itu 10% dikali 3 miliar 300 juta 750 juta 7,5 x 10% baru 1,5 1,8 baru 1,125 gitu kan nah tapi kan disini tuh ada NOC tahun ke-0-nya yaitu tuh 250 juta oke nah jadi untuk menghitung NOC itu tinggal teman-teman kurangin aja T1 atau T sekarang dikurang tahun sebelumnya gitu kan jadi tinggal 300 juta gitu kan dikurangin sama 250 juta ini yaitu 50 juta oke tahun ke-2 juga sama yaitu 750 juta kurangin 300 juta hasilnya 450 juta gitu kan baru tahun ke-3 sama 1,5 kurangin 750 sampai di tahun terakhir yaitu 1,125 dikurangin 1,8 gitu kan nah inget ya disini jadi ketika dimasukin ke dalam format ubah tandanya jika positif jadi negatif mungkin sebaliknya oke nah disini kan NOC tahun ke-0 itu positif ya aku bikin nah ini kita ubah jadi negatif sama disini nah disini tahun pertama apa namanya T1-nya itu kan hasilnya 50 juta ini ya positif jadi kalau kita masukin ke format itu jadi negatif negatif 50 juta sama kayak ini negatif 450 juta baru negatif 750 juta baru negatif 300 juta dan yang terakhir karena ini negatif jadi tandanya positif jadi 675 juta gitu kan ya nah jadi ini sebenarnya karena pada dasarnya kan NOC itu tuh mengurangin gitu kan mengurangin si cash flow gitu jadi tinggal lihat aja sini rumusnya seharusnya bebas sih pokoknya intinya kalau dia disini tuh tinggal hasilnya positif tinggal teman-teman balikin aja kalau enggak tinggal teman-teman ngitungnya ya rumusnya dibuat aja negatif di depannya jadi misalnya kayak negatif baru kurungin gitu jadi tinggal copy aja dari sininya atau gini nah boleh sih kayak gini tergantung teman asiknya gimana aja oke nah udah dapet kan berarti tinggal ngitung free cash flow-nya aja ini tinggal zoom aja dari setiap semuanya ini tuh jadi di tahun ke-6 tuh kita ada free cash flow-nya tuh 5,365 tapi ini yang keluar tuh kan yang outflow baru ini 1,293 nah ini tinggal kurangin aja 1,343 250 ribu kurang 50 juta tahun ke-2 sama 3,3 sampai tahun ke-5 gitu kan 6,55 ini kita buat dulu tabelnya seperti itu nah jadi pertanyaan di soal pertama itu tuh apa bantu oh bantu PT dan Bambu menentukan inisial outlay proyek nah inisial outlay-nya itu berarti ini ya yang dicapeksnya tuh ini tuh adalah pertanyaan yang nomor satunya ini bagian A ya teman-teman ini bagian A jadi total inisial outlay-nya tuh ada 515 eh 5 miliar 115 juta oke baru nomor 2-nya adalah berapa free cash flow proyek pada tahun ke-1 nah ini free cash flow tahun ke-1 itu ada 1,293 250 ribu ini jawaban nomor B-nya gitu kan baru jawaban nomor C-nya berapa cash flow pada tahun ke-5 tahun ke-5-nya itu ada ini 655 750 ribu jadi jawaban C oke nah terakhir kita disuruh menghitung apa namanya rekan tegar menyampaikan bahwa required rate of return proyek ini tuh 10% nah berapa net present value proyek tersebut nah kita akan menghitung net present value nah untuk menghitung net present value itu bisa pakai Excel ya teman-teman iya benar nah kalau NOH-nya decrease berarti di tabel nambah ya iya jadi kayak aku bilang tadi tergantung kita menghitungnya dulu gitu kan baru kalau misalnya udah dapet tinggal balikin aja tandanya atau kalau gak mau gitu tinggal masuk aja tanda negatif di depannya hasil pengurangan jadi kayak negatif baru kita kurangi T0 kurangi T0 kurang 1 gitu kan atau TN kurangi TN kurang 1 bebas jadi pokoknya tahun sekarang kita kurangi sama tahun lalu kalau mau masukinnya itu gitu ya sama-sama oke nah jadi kita ngitung net present value nah untuk net present value sendiri ini tuh bisa pakai rumus gitu kan Excel gitu kan ya tinggal masukin aja ini tuh rumusnya tuh tinggal L26 itu tinggal masukin aja apa namanya kalau disini tuh inisial apa namanya T0 gitu free cash flow di T0 gitu kan yaitu 5,663 itu kenapa tinggal masukin aja karena emang kan dia tuh gak mempengaruhi kayak tahunnya apa artinya kan kalau ada udah ada kayak tahun ini tuh dia pasti akan mempengaruhi kayak nilainya gitu ada kayak inflasinya jadi kalau disini tuh kan kalau di tahun 0 tuh pasti gak ada berarti segitu yang dikeluarkan yang bakal cash flow-nya gitu ya jadi ini tinggal L26 atau disini kalau ditang 5.365.000.000 baru ditambah net present value dari setiap T1 ini sampai T5 gitu kan jadi hasilnya tuh adalah 14.4 14.416.774.000.000 itu untuk net present value atau kalau teman-teman mau mana tahu dolar teman-teman bilang gak boleh pakai Excel gitu kan tinggal hasil akib boleh sama teman pakai gini nah ini kan di apa namanya di T0 ya oke ini tuh di T0 ini tuh T sama ini T1 gitu kan 1 2 3 4 5 nah disini tuh T0 atau pas 1125 nah enggak jadi gini konsepnya kan aku bilang kalau disini tuh kan kita mau menghitung di tahun ini ya kalau disini tuh kan kenapa 1125 ya tadi kalau gak salah aku baca nah kalau menurut aku disini tuh kan kita mau menghitung netnya gitu gak sih netnya jadi kalau kita menghitung net kan kita tuh kayak gini kita mau menghitung T1 itu berarti kan kita menghitung T1 dikurang T0 gitu kan nah kita mau menghitung T2 berarti T2 dikurang T1 nah kita mau menghitung T3 berarti tinggal T3 dikurang T2 T4 kita mau menghitung T4 berarti T4 kurang T3 baru T5 berarti T5 dikurang T4 gitu kan nah jadi hasil pengurangan dari T5 ini tuh ya 675 hasilnya itu 1125 dikurangin sama 1,8 nah jadi yang kita pakai itu tuh hasil pengurangannya nah kalau cuman kita pakai yang 1125 itu kan jadi seolah-olah itu dia kayak jadi double gitu gak sih penghitungannya kita udah pakai 675 kalau kita pakai lagi disini tuh kan kayaknya itu jadi netnya itu tuh jadi apa ya gak sesuai dengan yang seharusnya gitu kan kalau kita seharusnya itu kan T sekarang dikurang T tahun lalu gitu kan kalau ini kan udah kita kurangin hasil dari 675 ini kan udah kita kurangin 1125 kurang 1,8 kalau mau kita tambah lagi kan hasilnya itu kan jadi agak bias juga gitu udah kita hitung masa dihitung lagi gitu kan udah dihitung dari T0 kita tambahin lagi jadi kan 1125 itu dihitung jadi dua kali kan pertama kita kurangkan dulu 1125 kurang 1,8 hasilnya 675 masa kita tambah lagi sama 1125 kan jadi bias gitu jadi 1125nya dihitung dua kali gitu jadi mungkin nanti bisa teman-teman prosek juga ya jadi kalau menurut aku gitu kan sama-sama aku tinggal ya tinggal tahun sekarang itu 1125 kita kurangin dengan operating working capital tahun tempatnya karena kan namanya NOH itu kan net operating working capital gitu kan pada yang netnya yang bersihnya mungkin itu ya yang aku tahu dulu ya nanti teman-teman boleh cek lagi sama teman yang lebih paham lagi ya oke makasih sama-sama nah nah kalau disini itu kita bisa hitung nih kan tadi udah didapet nih required rate of returnnya itu 10% ya teman-teman gitu kan didapet required rate of returnnya 10% nah kan di tahun pertama itu gak berpengaruh ya faktor kalau kita itu kan ada dulu FCF dibagi sama dengan 1 plus K Knya itu tuh atau kayak coefficient atau rate of return pangkat N gitu kan pangkat 0 nah kalau dia ini dipangkatkan 0 kan 1 ditambah 10% pangkat 0 kan beberapa bilangan pun yang dipangkatkan 0 kan hasilnya 1 gitu kan jadi kalau dipangkat 0 pun dia hasilnya 1 jadi gak bakal ngaruh gak akan merubah nilainya gitu nah ini tinggal teman-teman teman-teman masukin 1 ditambah si tick point return pakai pangkat 1 gitu kan 1 ditambah 10% pangkat 1 yang tahun kedua 1 tambah 10% pangkat 2 nah sampai ke kelima ini jadi kayak sebagai faktor apa ya ya faktornya ada coefficientnya jadi tinggal teman-teman bagi gitu kan disini tuh bagi berarti ini E F CF gitu kan dibagi sama si Knya aja lah aku bilang gini ini tuh tabel ini kayak ini tuh yang 1,1 tuh K buatnya tinggal dibagi aja 5,365 dibagi 1 segini hasilnya baru 1,293 dibagi 1,1 hasilnya segini 3,3 hasilnya segini gitu kan yaudah tinggal teman-teman hitung tinggal sampai tahun ke-5 6,55750 dibagi 1,61051 hasilnya 4,70,604,964 nah untuk menghitung motivation value ya tinggal teman-teman sum aja jumlahkan aja semua dari tahun TN0 sampai tahun ke-5 gitu ya nah jadi tinggal ini sum sampai terakhir hasilnya adalah 14,416,774,453 sama kan sama hasilnya disini gitu teman-teman oke nah kalau teman-teman mau apa teruskan lagi gitu kan kita lihat lagi bisa pakai IRR internal that of return-nya nah itu sama tinggal teman-teman rumus aja rumus itu IRR itu baru buka kurung dari ini apa namanya dari setiap VK10-nya untuk menghitung IRR jadi IRR dari T0 sampai T5 untuk dari VK10-nya gitu ya nah baru ada PI gitu kan PI itu apa aku lupa ya rumus payback gitu ya gitu mungkin aku lupa singkatannya gitu jadi untuk rumusnya itu tinggal teman-teman ini aja sih bagi aja bagi aja hasil net present value dari tahun T1 sampai tahun T5 kita bagi sama sih apa nama inisial outlay-nya ataupun T0-nya itu 5,63 tapi harus di negatifin jadi harus sama-sama positif nah jadi kalau disini kita bisa hitung itu ini oke jadi sum dari VK10-nya tahun pertama sampai tahun T5 kita bagi sama negatif dari T0 jadi hasilnya itu adalah 3,69 gitu jadi kan secara hasil ini kan semua itu bagus ya net present value itu positif gitu kan PI-nya kalau udah lebih besar daripada satu kita ambil gitu jadi kalau secara hitung-hitungan gitu kan nah ya profitability index gitu oke jadi profitability index-nya itu ini sebenarnya sih yang agak apa namanya udah bagus banget karena kan kalau profitability index itu lebih apa namanya udah bagus kan kalau harus share rate itu kan lebih besar dari satu nah karena dia udah 3,69 udah cukup jauh gitu kan berarti udah lebih bagus nah internal rate of return-nya itu 65 sedangkan RR-nya itu cuma 10 ini juga mungkin kalau nggak salah IRR itu lebih bagus ketika IRR itu lebih besar daripada RR jadi itu kita rate-in itu secara kalau kita hitung-hitungan itu kita asap aja kita ambil gitu kan karena dari net price-infoilnya itu positif gitu kan baru dari profitability index-nya juga dia apa namanya lebih besar daripada satu kan jadi itu kan mantep kan baru terkait IRR-nya itu tadi juga apa ya namanya lebih besar daripada discount rate itu kita ambil karena kan disini itu RR-nya cuma 10% sedangkan IRR kita itu 65% jadi secara keseluruhan proyeknya itu bagus mungkin itu dulu untuk nomor 1 dari aku teman-teman yang ingin ditanya NOWC dari tahun pertama tahun sampai tahun kelima oke nah jadi kalau untuk menghitung NOWC itu nah kita kan ingin kita ingin mempertahankan NOWC-nya itu di angka 3 maksudnya 10% dari penjualan gitu kan teman-teman nah jadi sebenarnya kalau kita lihat NOWC itu sebenarnya kan pada dasar itu kan ngelengnya negatif gitu ya nah ini teman-teman boleh pakai gini kalau ini tuh kita negatifin aja karena pada dasar itu nilai NOWC itu negatif gitu kan karena dia kan yang keluar gitu kan oke disini tuh juga kita tinggal negatifin aja semuanya tunggu ya bentar nah gini nah jadi untuk menghitung NOWC ini kan kita ingin mempertahankan NOWC-nya itu gini apa namanya di tiga rat ini kan NOWC tahun pertama itu kan 250 gitu kan nah baru-baru di tahun ke-2 di tahun ke-0 itu NOWC-nya itu 250 juta nah di tahun ke-2 itu kita pengen itu 10% itu dipertahankan 10% dari penjualan nah penjualan kita itu kan ada 3 gaya gitu kan nah berarti kalau kita hitungkan 10% dari 3 miliar itu adalah 10% kali 3 miliar adalah 300 juta nah gitu nah sama di tahun ke-2 juga gitu 10% kali 750 7,5 miliar baru tahun ke-3 15 miliar kali 10% tahun ke-4 18 miliar kali 10% tahun ke-5 10% kali 11,250 juta gitu nah baru kan kita bilang kalau untuk menghitung NOWC itu kita rumusnya itu kita pakai ini apa ya namanya NOWC tahun sebelumnya gitu kan net net operating working capital berarti kan apa namanya selisihnya selisih dari tahun sekarang dikurangin sama tahun sebelumnya intinya gitu nah tahun sekarang nah dia itu kan minus 300 gitu kan tahun sebelumnya berapa 250 juta berarti 300 dikurang 250 minus 300 dikurangin minus 250 berarti minus 50 juta gitu kan nah nah 10% tadi apa nah 10% tadi itu ini teman-teman disini kan soalnya itu dikatakan bahwa working capital akan dipertahankan sebesar 10% dari nilai penjualan nah gitu jadi working capital itu akan dipertahankan sebesar 10% nah jadi itu nah 10% itu berarti kan kita hitung setiap tahun itu berarti akan dipertahankan 10% dari penjualannya gitu kan kalau kita menjual 3 miliar yang 10% yang akan kita perlukan kan berapa kan 300 juta gitu kan nah 300 juta inilah yang bakal dipertahankan tapi kita mau menghitung netnya gitu kan berarti 300 kurang 250 50 juta nah beda artinya ketika ini itu konstan terus artinya dia itu gak berubah-ubah kalau teman-teman ingat itu kalau gak salah itu soalnya itu kayak revenue itu konstan gitu kan konstan jadi NOH-nya itu tinggal ya 250 juta itu tinggal terakumulasi di tahun terakhirnya gitu maksudnya akan balik lagi di tahun terakhir gitu kan kalau ini kan karena dia itu setiap tahunnya harus dipertahankan sebesar 10% mau gak mau kita NOH-nya itu berfluktuasi gitu kan kalau ada beberapa soal itu kan NOH-nya itu baik tahun 1 sampai tahun keempat kan 0 dia hanya dibalikkan di tahun 200 di tahun terakhir karena disini misalnya 250 juta nah disini kita masukin ke sini jadi apa namanya positif 290 juta gitu jadi menambah gitu ya nah pokoknya seperti itu jadi untuk menghitung NOH-nya di tahun 1 itu tinggal selisihnya aja ini selisihnya aja teman-teman dari NOH-nya tahun 1 dikurangnya NOH-nya T0-nya seperti itu kalau terdapat pengeluaran cash tetap sebesar 20 juta per tahun di luar penyusutan nah kalau menurut aku itu karena dia kalau terdapat juga pengeluaran cash tetap karena ada kata tetap nah kita masukin aja dia ini ke fixed cost-nya padahal kan dia sebentar apa namanya bentuknya itu kan kalau terdapat juga pengeluaran cash ya cash tetap gitu kan teman-teman jadi menurut aku itu tinggal mungkin teman-teman akumulasikan aja sih ke fixed cost-nya gitu kan kalau di soal ini kan dia gitu gak sih katanya tadi ya atau beda nah cash fixed cost-nya berarti kan cash tetapnya gitu 7.5 juta jadi kalau menurut aku itu kalau ada misalnya cash fixed cost-nya itu tinggal teman-teman tambahin aja sih ke fixed cost-nya itu karena kan sifatnya tetap gitu ya kecuali tadi kalau misalnya yang lain kan kalau misalnya cash-nya variable gitu kan ya tinggal teman-teman masukin aja ke variable-nya gitu kan kayak misalnya cash tahun ini tuh dikeluarkan pertama sekian juta tahun kedua berubah lagi nah tinggal teman-teman bisa tambahin variable cost-nya yang ada tuh tinggal tambah sama ini gitu kan kalau tadi cash-nya tetap tinggal masukin aja teman-teman ke cash fixed-nya yang tetap gitu ini sebenarnya aku rawat dulu deh ini kayaknya gak cocok oke karena aku masukinnya oke gitu ya teman-teman mungkin ntar kalau ada yang teman-teman bisa tanya lagi sih sama yang lebih pro lagi oke sebentar oke sudah kah teman-teman ada lagi yang ingin tanyain gak kalau gak biar kita lanjut ke nomor 2 oke aku stop share dulu ya oke aku stop stop share dulu oke jadi untuk soal nomor 2 yang akan dibahas Eko ya silahkan Eko langsung gak selamat malam semua jadi kita langsung aja bahas soal 2 jadi soal 2 ini bahasanya sama kayak bintang jadi thank you banget bintang udah ngejelasin sedemikian rupa jadi soal 2 ini terkait cash flow juga jadi soalnya itu terkait risk analyze and project evaluation berikutnya negara ingin mengetahui berbagai kemungkinan perubahan dari model keuangan proyeksi yang telah dibuat untuk itu perlu dilakukan penghitungan dan analisis atas proyeksi keuangan yang telah disusun ada best cash ada worst cash jadi ada kasus yang dimana itu kasusnya itu baik katakanlah sebelum pandemi gitu sama ada kasus worst cash dimana itu kasusnya kayak pandemi dia kasusnya buruk kita suruh ngitung berapa NPV proyek dari best cash scenario dan berapa NPV proyek berdasarkan worst cash scenario jika diketahui kalau best cashnya itu penjualannya naik 20% namanya aja kasusnya baik berarti karena kasusnya ini baik sehingga akan ada kenaikan penjualan ataupun penurunan beban nah disitu ternyata diketahui bahwa paket terjualnya itu naik 20% dan cash fixed costnya ditekan hingga 80% berarti fixed costnya cost yang kita keluarin biaya tetapnya itu turun 20% cuma 80% worst cashnya kalau kasus buruknya paket terjualnya itu cuma 50% jadi paket terjualnya itu cuma 50% dan cash fixed costnya naik 20% berarti 120% oke kita bahas yang pertama best cash jadi ini gak aku terlalu jelasin dalam banget karena tadi bintang udah lengkap ngejelasinnya sekarang terkait nomor 2 ini best cashnya kan 120% dari revenue revenue di awal jadi kan 3 miliar 7,5 miliar 15 miliar 18 miliar ini kita kalikan sama 120% kenapa? karena ada kenaikan 20% maka disini revenue-nya adalah 3,6 miliar 9 miliar dia itu lebih besar 20% dari tahun sebelumnya contoh di tahun pertama itu dia 3 miliar maka disini dia itu 3,6 miliar kenapa? karena naik 20% jadi kayak gini 3 miliar kali 120% nah gitu-gitu juga seterusnya ke kanan dia 120% terus ini terkait variable cost-nya juga berubah kenapa? variable cost mengikuti unit berarti kalau unit-nya naik cost-nya juga ikut naik contoh katakan lagi nih aku jualan katakanlah kebab jualan kebab terjualnya itu harganya itu aku jual seribuan berarti kan kalau aku nerima uang dapet jualannya itu 5 berarti 5 ribu ya yang aku dapet cost-ku buatin kebab itu 500 rupiah berarti kalau penjualanku itu laris 5 berarti cost-nya kan 2.500 bener gak? nah tapi penjualanku disitu katakanlah 7 naik 2 yang awalnya 5 naik 7 revenue-ku itu berarti 1000 x 7 7 ribu cost-nya juga naik yang awalnya cost-nya variable cost-nya itu 500 yang awalnya tadi 2.500 cuman sekarang dia naik jadi 500 x 7 3.500 nah sama halnya disini karena revenue-nya naik 120% berarti variable cost-nya juga ikut naik kenapa kalau variable cost naik variable itu selalu mengikuti unit kalau fixed cost dia tetap namanya fixed kan udah fixed kalau udah fixed ya udah fixed berarti dia gak akan berubah namanya variable cost dia mengikuti unit jadi kalau unitnya katakanlah revenue-nya naik 120% variable cost-nya juga naik 120% berarti variable cost yang awalnya 800 ribu dia naik 120% makanya jadi 960 ribu jadi gini ya 800 ribu x 120% meski gak ada keterangan disini kan disini gak ada keterangan nih variable-nya juga naik 120% gak ada tapi kita harus tahu bahwa variable cost itu dia mengikuti unit karena dia mengikuti unit makanya dia juga naik 120% kayak gitu nah ini fixed cost-nya ditahan hingga 80% yaudah berarti tinggal kita kaliin sama 80% sehingga dapetlah yang awalnya fixed cost-nya 750 ribu tiket 80% dapet angka 600 ribu karena fixed yaudah ada fixed oke disini dapet ini gak aku selalu dijelasin intinya sama gross profit kurangi depresiasinya sama dapetlah NOI tax rate-nya sama dapet nopat depresi expanse yang awalnya negatif dipositifin disini jadi operating cash flow aku langsung ke bahasan operating working capital tadi kebanyakan tadi kan ada yang bingung ya ada yang disini diisi atau enggak jadi gini teman-teman maksud dari net operating working capital namanya net operating working capital adalah equity bersih dalam artian aset lancar dikurangi liability lancar oke aset lancar min liability lancar ingat ya yang lancar terkini bukan liability total ataupun aset total aset lancar current asset dikurangi current liability itu adalah NOI nah kalau disoal diketahui bahwa 10% dari penjualan tiap tahunnya anggap aja gini konsepnya itu anggap aja kayak gini yaitu akun cadangan akun tampungan kayak idle cashnya star cash maksudnya apa ditampung maksudnya tuh kayak gini kita mempertahankan di awal tuh 250 juta kan bener gak tadi 250 juta bener ya nah terus ada 10% dari penjualan berarti 10% dari penjualan oke ini maksudnya jadi kayak gini karena lah aku di awal tuh punya cadangan 250 juta terus di tahun selanjutnya aku mau mempertahankan 10% dari penjualan ternyata NUWC nya harus 360 juta awalnya aku punya 250 juta nih gimana caranya biar bisa jadi 360 juta yaudah aku tambahin 110 juta kenapa jadi aku punya 250 juta gimana caranya biar dia jadi 360 juta maka tinggal aku berarti tinggal aku kurangi 360 juta kurangi sama 250 juta dapatlah angka 110 juta makanya disini aku tulis 110 juta maksudnya apa berarti kalau di tahun pertama aku pengen net operating working capitalnya 360 juta kalau aku pengen segini berarti karena aku sebelumnya punya 250 juta aku kan punya segini nih bener gak karena aku punya segini karena aku punya 250 juta terus gimana caranya aku di tahun pertama pengen segini yaudah tinggal aku tambahin tambahin 110 juta biar apa berarti biar net operating working capital di tahun pertama itu udah bener 360 juta contoh yang kedua disini tahun kedua itu 10% dari revenue nya 9 juta adalah 900 juta eh sorry 10% dari 9 miliar adalah 900 juta nah aku punya 360 juta tahun pertama di tahun kedua aku pengen 900 juta berarti ada tambahan kan tambahannya berapa 540 juta biar apa nambah 540 juta biar net operating working capital di tahun kedua ini 900 juta aku awalnya punya segini punya ekuitas bersih ekuitas aset aset lancar dikurangi liability lancar itu totalnya segini terus di tahun kedua aku pengennya segini nah karena aku pengennya segini yaudah berarti aku tinggal nambahin financing needs financing kebutuhan dayaku di tahun 2 itu adalah 900 juta aku punya 360 juta berarti tinggal aku tambahin 540 juta itu seterusnya contoh yang sampai tahun keempat aku pengen 2160 juta 2 miliar 160 juta aku punya 1,8 M tinggal aku tambahin sama berapa biar dia jadi 2,160 yaudah tinggal aku tambahin 360 juta dan karena ini adalah suatu proyek ini tuh karena aku tadi bilang di awal ini anggap aja tampungan cadangan jadi kalau sewaktu-waktu aku rugi itu aku punya cadangan segini gitu nah jadi kalau misal karena disini gak apa itu katakanlah gak kepake semua makanya 260 juta ini aku tutup begini maksudnya apa oh ya tadi kenapa kok disini ada yang diisi apa gak maksudnya ada yang 10% di tahun ini perlu gak menurutku enggak kenapa karena kita harus tahu aku punya total tampungan berapa sih kalau aku total tampunganku adalah 2160 juta oke tampunganku dari mana uang cadanganku itu dari yang aku kumpulin tiap tahunnya aku tiap tahun ngeluarin uang 250 juta 110 juta 540 juta 900 juta 360 juta aku punya nampung uang kayak nyadangin uang dimana kalau aku rugi aku punya akuitasi yang buat ngebayar kerugian itu tapi untungnya selama tahun-tahun ini aku gak rugi sama sekali makanya dia gak gak kepake sama sekali NWC nya karena gak kepake maka aku punya cadangan uang segini nah karena ini tahun terakhir tahun terakhir aku gak ngepakai uang sama sekali dan ini terkait proyek ini aja yaudah di tahun terakhir aku tutup semuanya itu semuanya tinggal aku tutup di tahun terakhirnya itu 216 juta ini tutup jadi sama kayak kalau di soal pada umumnya kan di awal katakanlah 250 juta 1 sampai 4 gak ada di akhir juga tinggal aku positifin ya yang disini 250 juta bener gak teman-teman bener ya jadi aku nol-in maksudnya apa berarti dana cadanganku itu gak kepake sama sekali makanya di tahun terakhir dana cadangan yang aku kumpulin tiap tahun dia gak kepake makanya aku bisa manfaatin itu di tahun terakhir berarti oh uang cadanganku ini gak kepake nih aku punya banyak aku punya tampungan yaudah di terakhirnya ini aku nol-in dalam artian yaudah berarti aku untung besar disini nah sama halnya kayak ini ternyata aku punya tampungan segini 2,1 2,160 juta uang tampungan dari mana dari yang aku kumpulin tiap tahun aku kumpulin tiap tahun ini 250 juta 110 juta 540 900 360 total uang tampunganku 2160 makanya di terakhir aku tinggal nutup 2160 ini ditutup di tahun terakhir kayak gitu oke disini ada pertanyaan oke sip sip nah mungkin kalau ada pertanyaan bisa chat oke terus kenapa di tahun terakhir gak aku kaliin katakanlah ini gak aku kaliin 10% karena kalau aku misal kaliin 10% di akhir berarti kan ada perbedaan berarti kalau aku mau masukin disini dia berarti segini nah terus gini dia gak jadi nol kenapa gak nol karena aku punya dana cadangan itu segini punya dana tampungan segini tapi ternyata aku cuma masukin uang di akhir itu 80 juta makanya disini dia gak nol makanya disini aku harus di tahun terakhir gak perlu diisi jadi nolin aja teman-teman di tahun terakhir makanya di tahun terakhir ini nol sehingga di tahun keempat tahun sebelum terakhir tahun sebelum terakhir ini tahun sebelum terakhir berarti kalau misal tahunnya tiga isi sampai T2 aja NWC nya jadi tahun tiganya nolin jadi udah langsung dapet 2160 kayak gitu bener jadi pokoknya di tahun terakhir harus nol intinya dia sampai sebelum tahun terakhir harusnya nol sehingga dia karena kita punya tampungan sini tinggal kita nolin selesai maka dapetlah free cash flow tinggal kita jumlah kayak biasa free cash flow terus NPV ini cara cepetnya jadi langsung yang udah dibilangin bintang tadi pakai rumus cash out flow terus ditambah sama NPV karena ini WACC nya adalah 10% visual diketahui ya WACC nya ini 10% maka dapetlah angka NPV 19 miliar 824 946 nah IRR kalau NPV positif itu pasti IRR maupun PI lebih tinggi dari diskon rate dia pasti lebih tinggi dari diskon rate yaitu 10% dan PI nya pasti lebih besar dari 1 gimana kalau NPV nya negatif katakanlah berarti kalau NPV nya negatif di awal aku mau negatif 50 miliar dia negatif nih otomatis IRR pasti lebih rendah dari diskon rate dan PI pasti lebih rendah dari 1 makanya proyeknya kita tolak tapi kalau dia lebih tinggi katakanlah di NPV nya itu yang kayak tadi dia NPV nya positif IRR sama PI ini ngikutin rumusin IRR tinggal kita isi aja IRR masukin value dari cash out flow sampai cash in flow dapet IRR kalau PI namanya profitability index itu berarti cash in flow dibagi sama cash out flow kita pengen tahu berapa inflow kita itu berapa persennya cash out flow nah jadi inflow kita kan ini totalnya berarti total dari cash in flow itu PV nya yaitu 25 miliar ini dibagi sama cash out flow kenapa aku negatifin disini ya karena kan ini cash out flow nya negatif aku harus positifin biar aku tahu oh berarti cash in flow dibagi sama cash out flow itu ternyata lebih dari 1 maksudnya apa jadi kalau katakanlah PV nya disini anggap aja PV nya gini ya cash in flow ku 5 miliar segini berarti kalau cash in flow ku segitu cash in flow dibagi sama cash out flow berarti aku gak untung gak rugi makanya dia 1 kenapa karena cash in flow ku 5 miliar 365 juta cash out flow ku juga 5 miliar 365 juta berarti aku gak untung gak rugi makanya dia di posisi sisi 1 pas tapi kalau dia katakanlah cash in flow nya lebih tinggi dari 5 miliar 365 juta disini ada 25 miliar dibagi sama cash out flow yang cuma 5 miliar ya aku untung untungnya 4,7 kali lipatnya maksudnya ini 4,7 itu 4,7 kali lipat keuntunganku keuntungan diri project ini bener-bener besar banget dalam kasus baik best cash oke ini kan kita ngebahas best cash sama worst cash kalau best cash aku untung besar 4,7 kali lipat nah disini ada worst cash dimana kalau paket terjualnya lebih rendah 50% paket terjual 50% lebih rendah berarti yang awalnya aku ngejual 3 miliar turun 50% berarti aku cuma ngejual cuma 1,5 M bener gak teman-teman oke nice berarti 1,5 M kan 50% nya lebih rendah variable cost nya ngikutin inget variable cost selalu ngikutin sehingga disini kalau variable cost nya di awal 800 juta maka 50% nya berapa ya tinggal 400 juta aja oke sama kayak jualan katakanlah kalian jualan sepatu jualan sepatu terus terjualnya itu 100 unit cost yang kalian keluarin juga lebih tinggi pasti tapi kalau penjualannya cuma 50 ya cost yang keluar cuma dikit juga sebesar 50 terjualnya itu tadi makanya variable cost dia selalu ngikutin karena ini unit cost oke sampai disini ada pertanyaan teman-teman sebelum aku lanjut bisa di chat atau pick up sabi banget kalau kecepatan lagi bilang gak itu guys misalnya kalau aku kurang pelan sabi banget buat itu aman gak oke aman ya berarti nice terus disini dapet fixed cost oh iya fixed cost nya dia membengkak naik 20% karena ini worst cash kemungkinan terburuk karena pandemi terus fixed cost nya sampai naik 20% maka yang awalnya fixed cost di tahun awal itu adalah cuma 750 juta ternyata dia membengkak sampai 20% makanya aku kaliin 120% disini yaitu dapatlah angka 900 juta 750 juta kaliin 120% dapat 900 juta karena ini fix udah fix berada fix ya udah tetap sehingga tahun 1 sampai tahun kelima dia tetap 900 juta oke nah sehingga revenue kurangi COGS ini agak baja COGS nya jadi gross profit terus dikurangi sama depreciation expense oh iya depreciation expense itu pasti dapetnya dari capex kenapa capex capex itu capital expenditure belanja modal kita dulu pernah belajar di akum katakanlah itu ada revenue expenditure dan capital expenditure kalau revenue expenditure itu yang jangka pendek makanya dia gak masuk ke fixed asset tapi kalau capital expenditure belanja modal itu anggap aja fixed asset atau plan asset atau anggap aja kayak intangible asset bahkan intangible pun itu juga masuk capex kenapa? karena namanya software atau namanya katakanlah franchise atau katakanlah goodwill itu kan dia intangible asset ya inget dia masuk aset tidak berwujud dia masuk ke aset tetap tetap tidak berwujud karena dia aset tetap makanya dia juga ada amortisasinya sama kayak fixed asset disini nah disini cash sorry basis dari depreciation expand itu pasti capital expenditure kenapa? karena ya capital expenditure itu fixed assetnya aset tetap nah karena ini adalah aset tetap kita mau nyari depreciasi pasti dari aset tetap nah jadi kalau konsepnya capex ini anggap aja dia aset tetap and which anggap aja ini uang cadangan kita maksudnya apa? uang cadangan jadi uang cadangan itu ya kayak kita nyadangin uang buat kalau jaga-jaga kalau rugi kita itu masih punya ekuitas bersih gitu loh buat nutupin ke rugian nah kan ini 10% dari keuntungan 10%nya adalah 10% dari sini dari penjualan 1,5L adalah 150 juta kita di awal punya 250 juta ternyata di dimana itu di pertahankan cuma 10% yaitu cuma 150 juta kita punya 250 juta tapi kita butuh 150 juta berarti kita harus buang uang makanya buang uang itu sebagai keuntungan kita anggap aja keuntungan 100 juta disini makanya disini di tahun pertama dia naik kenapa kok buang uang 100 ya karena kita cuma butuh model aku punya uang 10.000 tapi aku pengen di akhir tahun aku pengen uang itu 7.000 yaudah kan harus hilang 3.000 kan makanya 3.000 nya itu kayak keuntungan kita oh aku berarti untung nih 3.000 dapat uang dapat uang lebih gitu loh ada cash masuk cash masuknya dari yang kita cadangin ini tadi kayak gitu terus di tahun kedua aku butuh 375 juta aku awalnya punya 150 juta nih aku harus nambah berapa ya aku tinggal nambahin 225 juta kalau aku nambahin uang dia kan cashku keluar makanya dia negatif disini karena cash kita keluar kita nyadanginnya harus 375 juta sama kayak di tahun ini 900 juta kita awalnya punya 750 juta kita punya segini tapi aku butuhnya segini tahun terakhir berarti aku harus ngeluarin cash 150 juta makanya disini negatif nah ternyata cadanganku ini gak kepake apa-apa di tahun terakhir aku punya cadangan segini loh karena aku punya cadangan segini berarti kayak ini tuh keuntungan kita oh ini gak kepake apa-apa nih ternyata kita gak rugi-rugi banget di worst case makanya disini aku tutup di tahun terakhir ternyata di tahun terakhir aku balikin uang yang aku cadangin aku tampung sebelumnya aku nulin jadi dapat 900 juta atau kalau mau logiknya logikanya kalau aku sum disini aku sum ya dari tahun 0 sampai tahun keempat aku sum dapat angka 900 juta jadi uang tampunganku yang udah aku sisihin 250 juta terus aku ambil 100 juta aku sisihin 225 juta aku sisihin 375 juta aku sisihin 150 juta aku punya dana cadangan itu 900 juta makanya di tahun terakhir ini gak kepake apa-apa cadangannya yaudah di tahun terakhir aku nulin sama kayak kalau di soal umum ya soal umum itu kan gak ada ini ya ini gak ada di tahun terakhir ya tinggal kita nginulin ini kan bener gak tinggal dinulin kayak gini jadi yang awalnya aku ngeluarin di tahun 0 20 juta aku cadanganku ternyata gak kepake di tahun 1, 2, 3, 4 gak kepake makanya di tahun terakhir di nulin sama kayak ini disini aku punya aku nampungin uang segini banyaknya ternyata di tahun terakhir nul maksudnya itu aku pengen nul yaudah tinggal di nulin jadi 900 juta kalau ada salvage value itu cuma dihitung di depresi saja apa dipake kalau ada salvage value itu bener kalau ada salvage value itu cuma di tahun terakhir aja jadi kalau misal ini kan kasusnya karena gak ada salvage value ya jadi kalau misal ada salvage value katakanlah 100 juta namanya nilai sisa ya nilai sisa kan nilai sisa itu pastikan hanya ada di tahun terakhir bener gak teman-teman nilai sisa itu kan hanya ada di tahun terakhir maksudnya itu di tahun terakhir aku punya uang segini maksudnya itu dari capex dari fix asset ingin aku punya fix asset ya dari fix asset ini aku punya sisa segini loh nah karena ini punya sisa segini makanya di di capexnya ini tinggal isi aja 100 juta ini contoh kalau ada salvage value oke jadi kalau ada salvage value dia kepakainya di tahun terakhir jadi tahun terakhir ini dia udah dana cadangannya gak kepakain jadi dia tambahin disini NWC-nya terus nilai sisanya dia masukin disini makanya di tahun terakhir dia pasti tinggi banget tuh oke gimana-gaman gak nice terus aku dapet NPV NPV-nya disini dapet dari mana dia sama oh ya ini aku belum ini cuma contoh tadi guys nah NPV-nya dapet dari sama yaitu rumusnya adalah cash outflow tinggal tambahin sama NPV terus masukin WACC-nya rate-nya atau rate anggap aja itu required rate of rate return atau WACC atau apapun itu atau discount rate tinggal masukin apa yang ada disoalkan disoalkan diketahui required rate of rate 10% yaudah berarti itu adalah basis rate-nya 10% terus kita masukin cash inflownya nah dapetlah angka gini 3.980.916.402 selesai kita dapet IRR rumusnya IRR adalah sama dengan IRR gak kurung value dari cash outflow sampai cash inflow dapet angka segitu dan PI profitability index adalah cash inflow dibagi sama cash outflow cash outflow-nya adalah 5 miliar berarti dia masih untung 1,74 kali lipat ini adalah kali lipatnya keuntungannya di proyek ini sehingga meskipun dia worth cash sekalipun kemungkinan terburuk sekalipun dia tetap untung makanya proyek ini fix kita terima karena baik kemungkinan terburuk atau ada pandemi atau kemungkinan terbaik gak ada pandemi itu dia jadi kayak gini ini bisa ngebantu kalian nyelesaikan tugas kelompok yang dapet dosen ngasih tugas kelompok ya kan kita dapet ya tugas kelompok itu kalau ada kemungkinan terburuk pandemi gimana kalau gak pandemi gimana itu dia mintanya kayak gini best cash sama worst cash jadi anggap aja kalau kemungkinan terbaiknya dia untung berkali lipat terus kalau worst cash dia ternyata tetap untung maka proyeknya diterima oke itu soal dua kalau ditanyain bisa di chat atau speak up sebelum kita lanjut ke soal tiga aman gak teman-teman oke oke aman ya berarti oke karena aman ku kembaliin ke bintang buat nomor tiganya silahkan bin oke oke jadi kita lanjutkan lagi teman-teman untuk soal yang nomor ketiganya soal yang nomor tiga itu kita kaitannya itu tentang cost of capital nah cost of capital sendiri itu chapter ke 14 chapter ke 14 chapter ke 11 kita bahas nah jadi itu namanya cost of capital itu dia itu menceritakan ataupun membahas tentang biaya yang diperlukan dalam rangka mendanai kegiatan perusahaan gitu kan jadi kita kan kadang kalau membutuhkan nanti kan ini kan kita kaitkan sama financing ya financingnya jadi kita kegiatan itu tuh membutuhkan dana nah kita mau mendapatkan dana itu sumbernya dari mana gitu kan nah jadi disini kan kalau dibilang itu apa bisa kita pakai utang atau kita pakai sekurita apa namanya saham gitu kan nah jadi yang kita bahas itu cost of capital itu bagaimana gitu kan nah jadi disini itu di soal ini kita fokusnya untuk menghitung WACC aja gitu ya teman-teman nah WACC sendiri itu tuh rata-rata tertimbang dari suatu sekuritas yang digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan nah jadi kita mau menimbang gitu kan berapa sih besarnya terkait utang kita sama ekuitas kita dari sisi sahamnya gitu kan lebih proporsinya mana lebih banyak mana lebih banyak utang kah atau lebih banyak ekuitas kah atau saham gitu kan debt atau equity gitu nah di soal ini katanya sebulan kemudian Tegar kembali dengan wajah kusut menolak kredit perusahaan gitu kan nah Tegar kembali meminta nah Tegar kembali meminta bantuan Anda setelah berpikir kembali ada kaitan pembagian perusahaan nah disini tuh ada tipe types of financing ada tipe pendanaannya dia loan ke bank BST loan bank PV bonds dan common share disini ada value TNC and other detailnya nah walaupun baru ke pabrik namun perusahaan memiliki keterikatan erat dengan para pemegang sahamnya yang berusaha diperlihatkannya dengan kebijakan dividen tahun lalu PT dan BAMU ini sudah membagikan dividen yaitu 250 per lembar dan dihadapan terus tumbuh 15% tiap tahunnya nah jadi disini tuh udah ada dividen dividen tahun ke 0 jadi 0 tuh 250 per lembar dan ada growthnya itu 15% per tahun nah berapa WACC dari PT dan BAMU gitu nah jadi untuk menghitungnya itu nah untuk menghitungnya itu kan kita buat tabelnya aja lagi buat tabelnya itu tinggal type of financing itu loan bank BST loan bank PV baru bonds wait baru bonds sama common share nilai itu 125 juta 275 750 sama 1,15 miliar nah jadi gini disini kan ada perbedaan nih ya ada makanya book value sama market value nah biasanya itu lebih bagus ketika kita tuh mencari menggunakan market value tapi karena tidak ada gitu kan baik kekloan sama bank BST dan VV-nya gak ada market value-nya jadi kita pakai book value-nya aja gitu tapi kalau ada market value-nya lebih bagus kita menggunakan market value baru menggunakan book value-nya gitu ya nah tapi karena loan-nya gak ada book value karena untuk mencari book value-nya itu susah gitu ya jadi kita pakai untuk mencari kalau misalnya ini kan dikatakan back value jadi itu aja yang kita pakai gitu oke nah disini tuh total berarti kan gini dari financing ini tuh dia tuh ada berapa sih dananya gitu kan ada berapa dananya gitu kan yang pertama itu kita totalin aja totalin dari setiap financing dari setiap value-nya dari loan sampai ke common share itu 125 juta tambah 275 juta tambah 750 ditambah 1,15 miliar nah itu totalnya itu tuh ada sekitar 2,3 miliar 2,3 miliar gitu kan teman-teman nah nah baru kita masuk ke probability jadi kayak berapa sih presentase loan ini dari total pinjaman semuanya gitu kan namanya probability gitu kan ataupun kalau misalnya itu kita pakainya itu bisa pakai apa sih namanya weight-nya gitu kan ini kalau ini bisa kita pakai berapa sih presentasinya gitu weight-nya weight-nya bobot-nya nah ternyata bobot untuk loan bank sendiri itu ada 5,43% yaitu hasil dari value-nya dibagi sama totalnya gitu kan karena kan buat itu kan kalau kita ada satu buah pizza gitu kan mungkin bisa kita potong itu beda-beda ada yang ukurannya 1 per 8 ada yang 1 per 3 ada yang setengah gitu kan nah misalnya gitu nah dari dari porsi yang ada itu tuh porsi siapa sih yang paling gede gitu nah ini kita mau cari seperti itu nih nah jadi dari 2,3 miliar itu totalnya nah ternyata untuk loan bank BST itu hanya bobot-nya cuma 5,43% nah untuk loan bank VV itu sendiri juga cuma dapat 11,96% gitu kan yaitu tinggal 275 dibagi 2,3 miliar nah untuk bond sendiri ternyata dapatnya cuma 32,61% nah terkait common share dia dapatnya 50% nah berarti kan kalau kita lihat gitu kan nah bobot yang paling besar itu ada di mana ada di common share gitu kan berarti tipikal perusahaannya itu dia lebih apa namanya lebih banyak kayak dana itu itu atau didapatkannya itu tuh dari saham-saham ketimbang melalui debt gitu dari ekuitas dia berarti dari sini tuh sumber dana itu dari equity lebih besar dibandingkan sama debtnya gitu kan eh sebenarnya nggak sih maksudnya presentase paling besar itu kan kalau dilihat nih kalau total debtnya itu kan loan sampai bonds ini kan 50% kan berarti antara bonds antara debt sama ekuitas itu ternyata 50% nah tapi bobot paling besar itu tuh ada di common share-nya maaf ya gitu jadi kan kalau ini loan ini kan juga bagian dari utang gitu kan dari debt bond juga debt gitu kan nah berarti kan kalau total ini kan loan bondnya ini semua itu kan 50% juga gitu kan common share juga 50% ekuitasnya berarti kan baik bonds baik debt sama ekuitas dia bobotnya sama yaitu sama-sama 50% nah untuk debt itu harus diakumulasinya gitu ya nah baru kita akan menghitung si apa namanya cost of capitalnya gitu kan karena kita untuk menghitung cost of capital itu relatif apa ya ribet-ribet gitu ribet-ribet tapi enggak terlalu ribet juga gitu ya nah disini kan disini udah dikasih tau ya loan-nya itu tuh 7% jules dan monier jadi karena seperti itu tuh tinggal ingat teman-teman untuk debt sendiri gitu kan rumusnya itu tinggal apa namanya cost of capitalnya itu tuh dikaliin sama sih satu kurang tax-nya gitu kan disini tuh tax-nya itu tuh ada 25% berapa wait oh tax rate-nya itu 25% tunggu ya aku dapat wait nah tax-nya sendiri itu dapatnya 25% ya teman-teman oke nah jadi disini tuh ini tuh ngikutin dari soal yang apa namanya soal paling atas karena soalnya ini saling berhubungan sebenarnya gitu oke nah jadi tinggal untuk menghitung cost of capital dari debt itu tinggal weight-nya itu berapa eh maaf untuk menghitung cost of capital itu tinggal KD dikaliin sama satu kurang tax-nya nah disini tuh kan KD-nya itu tuh 7% ya 7% nah baru tinggal kurangin 1 kurang T T kita kan tadi 25% berarti 7% gitu kan disini tuh berarti untuk yang ini tuh berarti sama dengan 7% itu dari si apa namanya interest-nya dari si loan ini kita kaliin sama si satu kita kurangin sama tax-nya 25% gitu nah hasilnya adalah 5,3% oke nah itu untuk si loan bank BST nah untuk si satunya lagi loan bank VV itu sama berarti tinggal teman-teman hitung aja disini 8% gitu kan 8% kita kaliin sama satu kita kurangin lagi sama si tax-nya itu ya itu 25% itu ada 6% nah untuk loan sendiri nah inget disini tuh harus menurut aku harus ada hati gitu ya kenapa karena disini tuh kan kalau untuk menghitung si cost of capital sendiri itu gitu kan itu kan harus yang dicari itu tuh harus yield-nya ya yield berarti kalau yield itu kan lebih ke market rate-nya atau YTM gitu ya nah jadi itu harus gitu ya jangan sampai salah gitu nah jadi disini tuh kan yang 8% kalau teman-teman masukin itu kan cuman PCR-nya ya open rate-nya tapi kita gak tau market rate-nya berapa gitu jadi teman-teman harus cari terlebih dahulu untuk si bonds ini tuh berapa sih market rate-nya nah setelah dapat market rate-nya baru teman-teman bisa cari berapa sih cost of capital-nya seperti itu nah disini itu kan katanya 1 miliar face pay berarti part-nya itu ada 1 miliar gitu kan time-teman maturity-nya 5 tahun berarti end-nya itu 5 tahun nah baru ada cup coupon rate-nya itu end-money-nya itu 8% nah berarti 8% berarti payment kita atau PMP kita setiap tahunnya itu tuh ada 80 juta yaitu 8% dikali sama 1 miliar nah kita kan mau mencari market rate kadang-kadang aku bilang kalau untuk menghitung si cost of capital ini tuh kita harus pakai si yield to maturity bukan coupon rate gitu ya jadi harus dikaliin jangan sampai salah masukin nanti takutnya gagal sedikit salah gitu yang berarti kita cari dulu market rate-nya mencari market rate-nya tinggal pakai rumus aja rate kali gitu kan kali end-per dikali sama PMP kita 80 juta kali present value-nya itu tuh ada si apa namanya wait sebentar ada si 750 juta baru ada si future value itu ada 1 miliar nah jadi total si market rate-nya tuh dapatnya tuh 15,56% nah inilah yang bakal kita hitung lagi untuk mencari cost of capital-nya berarti tinggal masukin aja gini teman-teman 1,15 15,56 kita kaliin gitu kan gini berarti ini 15,56% kita kaliin sama si 1 kurang text-nya 25% nah ini yang bakal kita masukin ke si tabel tadi gitu ini 12 tunggu ya oke 11 wait ntar nah ini yang bakal kita masukin ke tabel sini gitu kan nah bondsnya udah dapet nih dapet 11,67 nah untuk common share cost of capital itu kita mencarinya tuh tinggal hitungnya tuh tinggal dividend ke 0 dikali 1 1 tambah G kali si price-nya ditambah growth gitu ya nih common share oke disini kan udah dapet ya growth kita tuh 15% nih growth kita tuh 15% baru dividend 0 itu 250 dari cash-tau nah jadi harus tau temen-temen harus bisa bedain yang mana di 0 itu sama yang di 1 gitu kan biasanya kalau di 0 itu tuh dia sudah dibayarkan gitu kan tahun lalu PT Bambu telah membagikan dividend 250 nah itu berarti dia sudah dibagikan berarti itu yang kita pake nah seandainya belum nah seandainya belum gitu kan seandainya dia dikas tau gitu kan dividend apa namanya yang kalau udah dikas tau gitu tapi kalau tinggal belum dikas tau ini yang agak rada-rada susah gitu ya jadi pokoknya harus temen-temen perhatikan kalau dividend itu misal sudah dibagikan tahun lalu itu berarti otomatis dividendnya ke tahun ke 0 gitu ya nah jadi disini tuh kita mau menghitung cost of capital itu si common share nah jadi tinggal temen-temen hitung aja sih gini tinggal si dividend di tahun ke 0 gitu kan itu 250 nah kita kaliin tuh si 1 ditambah G growthnya itu 15% nah baru ini kita bagi sama si apa namanya price-nya price ini 2.300 itu dari si apa namanya dari si 1 miliar 1,1 miliar itu dibagi sama 500 ribu gitu karena untuk mencari price-nya kan baru kita kaliin ditambah sama growth-nya lagi kita tambahin growth-nya lagi itu gak sih 4 laku salah rumus deh oh gak salah salah rumus deh ini gak sih laku rumus ya ini gak sih gak bisa deh kalau rumus deh kayaknya oke bisa nah jadi itu nilainya itu 27,5 inilah cost of capital untuk si common share sendiri bisa teman-teman pakai ini sih ngitung D1 dibagi price-nya ditambah G kalau itu tinggal teman-teman hitung di saat itu kan D0 gitu kan D1 itu D1 itu sama dengan ini sih sama dengan D0 dikali dikali 1 plus G gitu ini kayak materi kemarin juga mirip sih ini sih ini untuk yang untuk mengitung D1 atau kalau mau gak sekaligus boleh tadi aku tadi masukin angkanya nah ini kita masukin ke format ini yaitu 27,50 gitu kan oke tinggal untuk mencari WACC-nya ya ini rumusnya kan WACC itu sama dengan weight-nya itu bobotnya atau probabilitasnya kaliin sama cost capital-nya tinggal kaliin aja nih dari dua tabel ini oke tabel tabel yang warna abu-abu dikaliin sama tabel yang warna pink-nya ini warna pink muka nah warna ini yaudah tinggal 5,435 dikali 5,25 gitu kan oke udah tinggal baru 11,96 dikaliin sama 6 yaitu 0,72 baru 32,61 x 11,67 3,8 terakhir payment share itu 50% x 27,50 itu 13,75 nah jadi WACC kita disini itu totalnya gitu kan total WACC kita itu ada si besar 18,6% ini total WACC nya udah jadi ini sih kalau kita apa namanya untuk menghitung si WACC ini sendiri nah tapi harus teman-teman perhatikan lagi kalau untuk menghitung WACC ini sendiri tuh kalau terkait yang apa namanya yang kalau misalnya dia debt itu gak ada bunganya itu gak usah dimasukin gitu ya karena kan untuk yang cost of capital ini itu kan gini ceritanya kan dia itu pakai ngitung WACC ini karena gini mempertimbangkan gitu kan berapa sih nanti apa akan ada financing gitu kan kalau tadi misalnya dia kayak conspable gitu kan itu kan relatif gak ada apa namanya kayak gak ada bunganya gitu kan jadi setiap saat pun bisa nah tapi kalau cost of capital ini kan kalau dia yang pakai udah bonds itu kan udah ada bunganya nah jadi pengaruh bunga ini bagaimana gitu kan terhadap nanti si keperusahaan misalnya kalau dia bikin ininya gede gitu kan pinjamannya gede otomatis bunganya juga bakal besar nah itu kan bakal gimana sih nanti bisa bayar atau enggak gitu kan nah sedangkan kalau tadi yang relatif yang deb-deb yang kayak conspable gitu kan atau not conspable yang gak ada bunganya gitu kan not conspable ada bunga sih kayak conspable yang gak ada bunganya nah itu kan bisa setiap saat gitu kan karena kan dia gak ada bunganya gitu kalau yang udah kayak bonds udah launch itu kan udah udah mengeluarkan lagi gitu dia bakal bayar bunga kalau enggak kalau common share dia bakal bayar dividend nah jadi dia perlu mempertimbangkan ini sih sebenarnya untuk yang conspable itu sendiri gitu makanya kita perlu mencari berapa sih gitu kan WACC-nya gitu teman-teman oke ini ada yang ingin ditanyakan kah atau tidak oke oke sepertinya gak ada ya karena mungkin relatif apa ya udah ada gambaran ya sama soal cost of capital disini gak gak seribet gitu kan udah mungkin udah dapat gambar teman-teman oke ya oke jadi karena kalau gak ada aku stop share aja ya untuk dilanjutkan ke soal nomor 4 ya terima kasih teman-teman Jadi, lebih untung mana kalau kita pakai equity semua, atau pakai utang semua, atau pakai equity 50%, terus debt 50%, atau equity 50%, debt 40%, itu kita bisa tahu. Cara memaksimalkan sumber pendanaan. Pakai apa ya? Pakai capital structure policy. Oke, nah, di sini ada dua tokoh terkenal, yaitu MM, Podigliani & Miller. M itu bukan Matahari Mall ya, guys. Jadi, Podigliani & Miller. Dia itu berteori bahwa banyaknya pinjaman tidak akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Oke, si Modigliani & Miller ini, dua tokoh ini bilangnya itu kayak gitu. Mau berapa pun pinjamannya, mau debt-nya 70%, mau debt-nya 80%, mau debt-nya bahkan 100% debt, nggak ada equity sama sekali, itu nggak berpengaruh sama nilai perusahaan. From value-nya, nggak berpengaruh. Oke, jadi bilangnya itu adalah arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan tidak dipengaruh oleh bagaimana perusahaan didanai. Jadi, nggak berpengaruh mau equity-nya 30%, ini pendapat dari MM. Jadi, kita disuruh ngebuktiin penerapan dari teori Modigliani & Miller bahwa cost of capital, pt dan rambu akan sama antara kondisi capital structure existing, berdasarkan soal di atas yang dijawab sama bintang, dengan kondisi capital structure dengan 100% ekuitas. Oke, kita suruh bandingin nih. Gimana kalau ada utangnya, disini ada loan, ada bond, ada bonds, ada loan, loan bank BST sama bonds, terus dibandingin sama gimana kalau dibiayai 100% semuanya pakai common shares. Oke, nah disini kita dikasih data bahwa asumsi kebutuhan pembiayaan, financing needs kita, kebutuhan dana kita adalah 2,3 miliar. Ebit-nya 100 juta. Nah, disini ada, kita butuh dana 2,3 miliar, ebit-nya 100 juta. Kita suruh ngitung nih, pakai teorinya MM. Bener nggak sih sama antara gimana kalau ada utang, terus gimana kalau semuanya full equity, gitu. Nah, kita sekarang cek di pembahasannya. Oke, nah dalam teori Modigliani & Miller dijelaskan bahwa banyaknya pinjaman tidak akan berpengaruh yang tadi kita bahas ya. Pasar keuangan adalah pasar sempurna, tidak ada pajak dan biaya transaksi. Jadi kalau normalnya, normalnya itu bahwa suatu debt, dia itu kan ke teks ya. Tadi kan udah dikasih sama bintang bahwa yang debt, pasti dia ada teks. Terus kalau equity, dia nggak perlu pakai teks. Oke, nggak ada teks, no teks. Makanya disini WACC, WACC itu makanya kan kayak gini, Bon. WACC sama dengan debt kali teksnya, kali satu min teks, ditambah sama equity, udah tanpa teks. Jadi kayak gini, ini jadi WACC. Nah, tapi MM ini Modigliani & Miller, dia itu bilang nggak ada pajak. Sehingga teks satu min teks ini nggak berlaku bagi Modigliani & Miller. Sehingga jawabannya kayak gini, debt plus equity, WACC-nya. Dia nggak ngakui, nggak ada pajak nih. Pasar keuangannya adalah pasar sempurna. Arus kasnya nggak peduli mau berapa pun utangnya. Dia pasti mikirnya, cost of capital-nya pasti sama. Kayak gitu, oke? Ini kunci yang kita pegang ya. Kita kunci pegang buat teori Modigliani & Miller itu kayak gitu. Nah, setelah kita dapet, aku masukin angka yang ada di atas, di nomor 3 tadi yang dikasih sama bintang. Aku masukin ke sini. Jadi sumber pembayahannya adalah loan bank BST, VIVI, bonds common shares, nilainya semua segini. Dapet angka 2,3 miliar. Fencing niche kita itu 2,3 miliar. Oke, Fencing niche-nya 2,3M. Nah, setelah itu kita masukin dulu Fencing Niche. Terus pinjamannya berarti totalnya adalah 125 juta tambah 275, tambah 750 juta. Totalnya 1,150,000,000. Nah, proporsi pinjaman berarti dapet angka 50%. Berarti kita pinjamannya 50%, equity-nya juga 50%. Nah, di sini cost of capital-nya beda sama yang di atas. Kenapa? Kalau di atas ini dia mengenai pajak, ada pajaknya. Tapi kalau dari MM, Podigliani & Miller, dia nggak ngakui pajak. Makanya di sini debt-nya, yaudah tinggal kita masukin angka dari sini, 7%, 8%. Oke, ini tinggal dimasukin aja. Terus sama, tadi kita udah dapet market rate-nya 15,56% tanpa kena pajak. Jadi bukan 11,67 yang kita masukin, tapi market rate-nya 15,56%. Oke, setelah kita udah dapet kayak gitu, kita dapet nih, angka 7%, 8%, 50,56%. Ini nggak ada pajak ya, teman-teman. Ingat, Podigliani & Miller, dia bilangnya nggak ada pajak. Sehingga di sini debt-nya mau dia debt, kayak apapun dia nggak akan pajak, sehingga kita tulis aja 7%, 8%, dan 5,56%. Dapet WACC-nya kayak gini. Nah, oke, berarti bunganya, ini tinggal aku masukin, aku dapet dari mana bunga ini? Dapet dari total WACC dari debt-nya. Debt-nya kan berarti loan bank, BST, loan bank VV, dan bonds. Ini ada tiga ini aja ya, karena yang 13,75 ini adalah common shares. Yaudah, berarti bunganya sebesar 6,4%. Oke, dari sisi ekuitas, 50% juga, yaitu 1 miliar dapet dari mana nih? Dari sini, 1 miliar 150 juta. Klaim dari bond tadi dapet dari 1,25 juta, tambah 2,75, tambah 7,50. Dapet, berarti financing needs itu didasari oleh pinjaman 50%, dan ekuitas 50%. Nah, PCS-nya, price of common stock, kita tahu tadi udah dihitung, dapet PCS-nya itu 2,300. Dapet dari mana? Dapet dari value-nya dibagi sama outstanding shares, yaitu 500 ribu. Oke, financing needs-nya kan, oh sorry, outstanding shares-nya kan 500 ribu. Yaudah, berarti dapetlah price of common stock, 2,300. Bunganya, maka bunganya didapet dari mana? Dapet dari, yang kita udah dapet bunga tadi 6,4%, terus kita punya pinjaman sebesar 1,150 juta, berarti kita dapetlah interest, dayar 73.711.387. Oke, itu bunga yang dibayarkan. Lalu EBIT-nya, earning before income tax-nya diketahui di soal, given, datanya 100 juta. Terus net income, itu adalah rumus dari EBIT, dikurangi interest expense. Ya kayak biasa ya, jadi, buat ngedapetin net income, itu EBIT-nya dikurangi sama interest. Baru dapet net income, sebesar 2,6 juta. Lalu kita dapet EPS, EPS ini dapet dari net income-nya dibagi sama outstanding shares. Jadi, berapa sih lembar saham yang beredar? Karena lembar saham yang beredar adalah 500 ribu, dapet dari soal-soal 3 ya, 500 ribu. Oke, maka dapetlah angka EPS-nya 52,58%. Maka, cost of equity-nya adalah 2.300 dibagi sama EPS-nya. Jadi, EPS dibagi sama PCS-nya. EPS-nya 52,58%. PCS-nya 2.300, dapet angka 2,29%. Sehingga, cost of equity-nya itu 2,29%. Terus, dari debt-nya, itu adalah 6%. Debt-nya ini dapet dari sini ya, 6,4% ini, yang kita udah hitung tadi. Nah, nanti ini biar jelas. Nah, 6,4%. Nah, sehingga kita dapet WACC. Yaitu dapet dari cost of capital dikali sama probability-nya. Debt-nya, dia kali probability, maka dapet 3,2%. Terus, common shares, dia 2,29x50%, dapet 1,14. Maka dapetlah weighted average cost of capital 4,35. Ini kalau dibiayai 50% pinjaman dan 50% equity, sesuai sama soal sebelumnya, soal 3. Dapet angka segini. Nah, kalau digilain dan Miller, dia berpendapat bahwa pasti cost of capital-nya itu sama. Antara bagaimana sumber pembiayaan dari pinjaman ini didanai, atau 100% ekuitas. Kita buktikan, kalau pakai 100% ekuitas, yaudah. Nah, kalau kita 100% ekuitas, berarti financing niche kita adalah 2,3M, EBIT-nya 100 juta, PCH-nya 2,300, berarti net income. Oh ya, lembar yang beredar, yang awalnya 500 ribu aja, karena ini 100% didanai oleh financing niche, berarti outstanding shares-nya berubah, yaitu kebutuhan dana dibagi price of common shares, 2,300, dapet angka 1 juta di outstanding shares-nya. Nah, terus terkait net income, misalkan EBIT dikurangi interest expense, berarti EBIT-nya yaitu 100 juta, interest expense-nya dia nggak ada, karena ini adalah equity, jadi dia nggak ngenal interest expense, dapet angka 100 juta. Terus EPS-nya, yaitu net income dibagi outstanding shares, jadi outstanding shares-nya itu kan dapet 1 juta ya tadi, sehingga net income-nya 100 ribu dibagi 1 juta, dapet angka 100. Nah, sehingga cost of equity-nya adalah EPS dibagi PCS, sehingga dapetlah angka yang sama, baik dia didanai 50% debt, ini 50% debt, 50% equity, atau 100% equity. Jadi sama, jadi MM ini, Modiglian & Mill ini berpendapat bahwa sumber pembiayaan cost of capital, nggak akan berpengaruh berapapun debt ini, proporsinya berapa pun ya. Jadi mau, katakanlah aku mau ubah nih, aku mau mengubah proporsi pinjamannya, ini adalah 60%. Oh, jangan deh. Bunganya ya, bunganya aja aku ubah. Bunganya katakanlah 5%. Oke. Nah, ini 5%. Berarti kan yang berubah di sini adalah bunganya di sini. 1,50 dikali 5%, dapet angka 57.500.000, terus net income berarti adalah EBIT dikurangi bunga. Dapet part 2 ini, terus dapet comment share-nya yang awalnya tadi adalah 2,29, sekarang berubah jadi 3,7, WACC-nya tetap 4,35. Nggak berubah. Ini teori dari Modiglian & Mill. Jadi berapapun dana dari debt-nya, berapapun debt yang proporsinya, dia nggak akan merubah WACC. Itulah konsep dari capital structure itu sendiri, dari Modiglian & Mill. Namun, dibantahin sama nomor 2. Nomor 2 bilang bahwa, setelah itu terangkan, bagaimana teori Modiglian & Mill itu pada kenyataannya di dunia investasi real. Dengan asumsi pajak 25%, ada teksnya 25%. Oke, kalau ada pajak 25%, ya berarti kita balik lagi ke soal 3. Dia kena pajak. Karena dia kena pajak, maka aku masukin di sini ya. Ketosok capital-nya, yang awalnya 5%, oh ini aku tadi ngubah bunga ya. Ntar aku ubah dulu ke 6,4. Nah, maka di sini aku dapet debt-nya. Ingat, debt dikali sama teks. Kenapa? Karena ada pajak di dalam hutang. Sumber pembiayaan di dalam debt itu kan pasti kena teks. Makanya kalau dia itu teori MM ini ngelanggar dua kenyataan, yaitu ada biaya transaksi, dan ada juga pajak, di mana bunga adalah tax deductible, bunga itu dapat dikurangkan dalam pajak, terus kemudian ada ancaman kebangkrutan, sama struktur modal itu, pengaruhi total arus kas yang tersedia bagi utang, perusahaan, dan pembelian saham. Jadi, ternyata berpengaruh besar loh dalam surat modal itu, baik ternyata itu kepengaruhan dari utang seberapa persen itu pengaruh banget. Nah, sehingga, kalau kita sumber pembiayaannya utangnya itu 50%, ternyata dibantah nih sama nomor dua. Dia kena tax 25%, sehingga dia yang awalnya ini dapat dari 6,4, dikali sama tax 1-25%, dapat angka 5% sekian, sorry 4,81%, common sharesnya tutup 2,29, ternyata WACC-nya nggak lagi 4,35, ternyata cuma 3,55%. Sehingga, pada kenyataannya, MM ini ngelanggar teori. Jadi, kalau kayak gini, bagus gimana? Berarti, bagus kalau 100% didanai oleh equity, karena dia, eh sorry, bagus 50% pakai debt, pakai 5% equity. Jadi, bagusan dipisah antara, kita sumber pendainan itu nggak cuma full equity. Kenapa nggak bagus kalau full equity? Kan kita nggak punya pengaruh, harusnya bagus dong. Tunggu dulu, kalau kebanyakan equity, EPS-nya mungkin rendah. Kenapa ya? karena outstanding share-nya lebih tinggi, 1 juta. Orang, investor, pasti akan lebih milih EPS. Apa itu? Saham yang berada ini sedikit. Jadi, kalau kemarin, kalian denger ya, BBCA lagi split of 5,41, itu berarti bener-bener outstanding share-nya itu makin gede banget. Outstanding share-nya makin gede, maka EPS-nya itu makin kecil. Nah, jadi kalau ada split of sampai 5, 5,41, itu kayak gitu, berarti itu EPS-nya itu kecil. Jadi, makanya, pembiayaan 100% equity itu belum tentu bagus. Karena investor akan ngerasa, aduh kok, dapet EPS kecil banget sih. Jadi, harusnya makanya diselingi sama utang. Makanya, di dalam sumber pembiayaan, itu ada liability, ada namanya equity, kayak gini. Mungkin ada yang mau ditanyain? Dan kenapa kok, kalau kayak gitu, nggak utang aja semuanya? Ingat, kalau utang semua ya, bisa-bisa, depresionya lebih tinggi dari 50%. Kalau lebih tinggi dari 50%, itu berarti investor nggak akan mau. Oh, berarti perusahaan ini kebanyakan utang nih. Yaudah, berarti nggak akan, ada yang mau investor, invest ke perusahaan kita. Makanya, disinilah pentingnya nge-maksimalin berapa liability-nya, berapa equity-nya. Begitu. Tapi kalau awalnya diketahui penjaman sama sahamnya itu dari book value dan market value. Kan value-nya dicampur. Kalau misal book value-nya semuanya, apa market value semua. Menurutku ini balik lagi ke ini ya berarti. Ini ada pertanyaan terkait book value dan market value, terkait soal tiga. Nah, disini diketahui ada book value atau market value. Oke, dan menurutku, disini kita nggak lagi ngeliat ini value. Kenapa nggak itu? Karena book value atau market value, ini kita ngebahas sumber pendanaan. Karena ngebahas sumber pendanaan, kita cuma ngeliat value-nya. 1, 25 juta, 275, 750, 1,15 miliar. Nah, kenapa baik itu book value atau market value nggak terlalu berpengaruh? Karena kita udah tahu value dari masing-masing instrumen, baik itu ekuitas maupun depth-nya sendiri. kita cuma butuh value-nya. Ternyata kita nggak bisa ngitung market value dari loan bank. Dan kita nggak bisa ngitung market value dari loan bank VVV. Jadi kita udah bisa, tapi kita, ini ada book value-nya. Karena ada book value-nya, berarti value-nya ini nggak berpengaruh baik itu book value maupun market value. Jadi, sehingga dapatlah angka yang kayak gini, sumber pembihan modalnya tetap 1,150 dan ekuitinya tetap 1,150 juta. Jadi betul-betul ini soal yang depth-nya yang menurutku paling susah. aku akui. Jadi yang paling menurutku di ManQ ya, ini paling kompleks. Jadi, gimana caranya memaksimalkan capital structure dari perusahaan? Apakah banyak equity aja, banyak gain depth aja, atau komposisinya 50-50, kita harus cek satu-satu. Jadi kalau di contoh ini, ternyata lebih bagus dipisah 50% utang 5% equity daripada full semuanya equity. Kenapa? karena mempunyai WACC yang lebih rendah. Kayak gitu, cost-nya wicked average. Cost of capital-nya itu lebih rendah. Namanya aja cost, biaya. Kalau biayanya lebih kecil, yaitu kita terima dong. Makanya kita ambil yang 50% depth, 50% equity. Kalau dari kasus ini. Oke, ada yang mau tanya teman-teman? Terdekat capital structure policy. Aman nggak? Kalau aman? Oke, aku nunggu sampai mungkin mau ada yang mau tanyain. Oke, kalau nggak ada, aku kembaliin ke bintang. Salah bintang, buat nomor 5-nya. Oke, baik ya, temukan lagi ya teman-teman ke soalnya nomor 5. Nah, jadi ini oke, nah di soal yang ke nomor kelima ini itu kita ngebahas tentang financial planning and forecasting. Dari judulnya juga kan udah kelihatan ya, financial planning. Berarti pencana keuangan dan perkiraan. Masih forecasting, masih perkiraan, masih estimasi. gitu ya. Nah, jadi ini kita kayak mengestimasi atau memperkirakan tahun berikutnya ini bagaimana sih status keuangan kita gitu kan. Kira-kira keuangan di perusahaan kita gitu kan, bakal gimana? Bakal tercukupin atau enggak? Nah, seperti itu. Nah, jadi di soal ini tuh kita akan ngebahas tentang K. Di sini tuh dikatakan bahwa akuntan PT Bambu tuh yang baru lulus dari SMU kembali datang untuk meminta asistensimu selama tahun 2020, ini aku asumsiin 2020 ya. 2020, PT Bambu telah menjual 10 ribu paket makanan, gitu kan. 10 ribu makanan, 10 ribu makanan, 10 ribu paket makanan dengan harga 140 ribu per paket. Nah, berarti dia ini ada limit salesnya itu tuh ada 10 ribu paket ya teman-teman. Nah, harga per paket itu 140 ribu per paket. Nah, raca akhir tahun 2020, PT Bambu itu ada seperti ini. Nah, di sini tuh katanya karena asetnya ada 1.400 dalam jutaan berarti 1,4 miliar. Netflix asetnya ada 1,15 miliar, gitu kan. Nah, total aset 3,15 juta baru sampai ke ini tuh wait, ntar soalnya wait, wait, ini kok kepotong ntar. Oke, kok kepotong. Nah, di sini terus long term retail earning common equity. Nah, di sini tuh pokoknya total liabilities dan total owners equity itu 3,15 miliar juga. sama gitu, harus sama. Karena namanya dia juga di naraca atau balance sheetnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa retail earning semakin meningkat. Nah, pada tahun 2021 PT Bambu ini tuh berniat meningkatkan penjualannya menjadi 15 ribu paket dengan harga tetap. Nah, itu dia di tahun 2001 itu pengen itu paket gitu ada 15 ribu paket gitu kan. Baru harganya tetap yaitu 140 ribu. Ini kok gini. Nah, tinggal teman 140 ribu. Ini. Nah, 140 ribu. Nah, oke. Nah, jadi gitu kan. Berarti di sini baru selanjutnya untuk mendukung proyeksi penjualan tersebut perusahaan akan meningkatkan, perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksi dan berinvestasi pada current asset gitu kan, berinvestasi pada current asset perusahaan sudah berinvestasi pada fixed asset dari hasil penerbitan obligasi yang lalu dan fixed asset yang ada saat ini tuh belum memenuhi kapasitas optimalnya. Nah, ingat ya teman-teman di sini tuh katanya net fixed asset-nya itu tuh belum memenuhi kapasitas optimalnya. Jadi, jangan sampai salah. Nanti teman-teman terkecoh. Baru di sini sebagai konsekuensinya, peningkatan investasi pada current asset maka unspable dan accrued expense perusahaan juga diproyeksikan meningkat. Nah, perusahaan memproyeksikan perubahan post asset dan liabilities yang relevan, meningkatkan secara proporsional terhadap peningkatan penjualan atau percentage of sales. Nah, jadi di soal ini tuh kita diminta adalah jika proyeksi net profit margin PT Bambu tahun 2001 adalah 10%, NPM-nya itu 10%, dan perusahaan membagikan 25% keuntungan sebagai dividen, nah ditanya berapa sih diskretionary financing-nya pada tahun 2021 atau berapakah sumber pendanaan yang dibutuhkan gitu kan dia kelebihan dana kah atau kekurangan dana? Nah, ini yang akan kita cari teman-teman gitu ya. Oke, nah, oke, balik lagi ke sini. Nah, di sini tadi katanya dia tuh kan tahun 2020 itu tuh ada 10.000 paket harganya 140, berarti sales-nya itu tuh ada 140, eh, 1,4 miliar gitu kan. Tinggal kalian 10.000 kali 140. Nah, di tahun 2021 dia katanya meningkatkan sales-nya menjadi 15.000. Tinggal kaliin 15.000 dikali sama 140.000 gitu kan. Nah, berarti kan kalau kita lihat persentase kenaikan itu tinggal dibagikan aja ya teman-teman. 2.100 dikurangin 1.400 dibagi sama 1.400 gitu ya. Oke, berarti persentase kenaikan sales-nya itu ada 50%. selanjutnya, katanya tadi kan di sini dibilang net profit margin-nya itu 10%, gitu kan. Net profit margin gitu, adalah 10%. Nah, ingat di sini tuh rumus net profit margin itu tuh adalah net income dibagi sales, gitu kan. Net profit margin kita tuh ada se... Nih ya, tunggu, Oke, di sini. Berarti kan kalau di sini tuh net income itu sama dengan net income matematikanya gitu kan, matematisnya sama dengan net profit margin gitu kan, net profit margin dikaliin sama sih sales-nya. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah jadi sini. Ini kok 20% kayak masalah. Di sini tuh net profit margin itu 10% ya, teman-teman. 10%. Nah, oke, berarti net income kita gitu kan, net income gitu, net income sama dengan nah ini salah. Net income sama dengan tinggal teman-teman kali aja nih. Sama dengan net profit margin kita tuh ada 10% dikaliin sama sih si sales kita, si sales kita aja 2,1 miliar yaitu adalah 210 juta. Ini net income kita di tahun 2021. Gitu kan, nah tapi ingat di sini katanya dia akan ngebagikan dividen. Nah, dividennya itu sebesar 25% dari keuntungan. Nah, berarti kan keuntungan kita tuh ada 210 juta. Nah, dari 210 juta ini tuh akan dibagikan jadi dividen. Gitu kan, untuk dividen gitu ya. Untuk dividen 25%, katanya 25%. Oke, dari keuntungan, dari keuntungan atau net income kita. Ya, oke. Berarti tinggal kaliin aja 25%, dikaliin sama 210 juta. Gitu, oke. Nah, sudah selesai begini, kita baru masukin ke apa namanya, balance sheet atau pro forma balance sheet-nya. Gitu lah istilahnya. Oke. Nah, jadi, kita lihat sini ya, pro forma balance sheet-nya disini udah ada ataupun bisa masukin ke income setiapnya gitu ya. Pro forma balance sheet. Oke, disini kan udah tinggal, ini copy aja teman-teman dari sheet yang disoal gitu kan, untuk yang tahun 2020. Yaitu ada current asset 1,4 miliar, net fix-nya ada 1,65 gitu kan. Nah, berarti kan kalau kita lihat gini kan, di tahun 2020 dia tuh gak butuhin namanya DVN, karena kan total asset-nya itu sama dengan total liabilitas sama equities-nya. Jadi, sebenarnya gini ya, konsep ini kan kalau kita lihat ketika total asset-nya itu lebih besar, gitu kan, total asset-nya itu, TA-nya itu lebih besar dibandingkan sama si total liabilitas-nya, gitu ya, total liabilitas-nya itu, total liabilitas plus equity-nya, nah, baru kita akan membutuhkan namanya pendanaan, berarti pendanaan, berarti kita kekurangan dana istilahnya, pendanaan. Artinya, kan kita biasanya untuk menutupin asset-nya ini, makanya kita butuh dana, kan seperti itu. Kalau aset kita tuh banyak banget, gitu kan, berarti kita butuh banyak juga dananya. Nah, kalau dana kita cuma sedikit, makanya kita butuh namanya diskretionary, itu yang tadi, di PN tadi ya. Kalau misalnya total liabilitasnya lebih kecil, gitu kan, atau sebaliknya nih, ya kita berarti ada kayak cash yang apa namanya ya, yang ada kelebihannya, gitu ya, masih ada kelebihan kita, gitu. Berarti kita nggak butuh nih, nggak butuh pendanaan, nggak usah, nggak usah. Ya, nggak usah, nggak usah pakai pendanaan, pakai pendanaan. Oke ya. Nah, jadi gini teman-teman, nah kan dikaren aset tuh percentage, di sini kan dikatanya soal ini kan perusahaan memproyeksikan perubahan post aset dan liabilitas yang relevan meningkat secara proportional terhadap peningkatan penjualan. Ingat ya, percentage of sale. Jadi kita kaitkan sama sales-nya. Kan di tahun 2020 tuh, kita pengen meningkatkan si, apa namanya, si sales-nya ini kan jadi si 210, gitu ya. Ataupun kalau kita lihat ini, berarti kita jadi percentage of sale-nya dulu, gitu kan. Percentage of sale-nya tuh berarti kita tinggal ngebagi, gitu kan, ngebagi current asset, gitu kan, disini ya. Kita bikin tuh, bagi ini current asset, tunggu nih, kayaknya bakal ngeformula disini. Current asset, gitu ya. kita bagi sama yang namanya si sales-nya. Ini ya untuk menghitung current asset. Nah, current asset kita berapa? 1,4 miliar. Sedangkan sales kita sama, 1,4 miliar. Berarti percentage of sales-nya juga 100%, gitu ya. Nah, baru kita projected level, projected level-nya tuh kalikan aja percentage of sale, kalikan sama si sales yang ada. Sales di tahun 2021, gitu kan. Berarti 100% x 2,1 miliar ya tetap ya. Nah, seharusnya net fixed asset-nya juga gitu. Net fixed asset-nya seharusnya gini, 1,61 miliar 619 juta kita bagiin sama yang namanya 1,4. Gitu kan. nah, seharusnya gini. Atau kalau kita bikin, nah, seharusnya seharusnya gini kan, seharusnya ini gini, kalikan sama sales-nya. Nah, seharusnya. Nah, tapi karena kan ini ya, di soal itu dikatakan bahwa perusahaan sudah berinvestasi pada fixed asset dari hasil penerbit yang lalu. Dan fixed asset yang ada saat ini belum memenuhi kapasitas optimalnya. Nah, jadi dia tuh masih ada kayak yang ideal gitu, masih ada yang kosong. Jadi, ngapain sih kita mengeluarkan dana gitu kan. Kan kita masih ada nih yang kosong gitu. Untuk meningkatkan sales ini, kita masih bisa memakai yang ada gitu loh. Kita nggak usah mengeluarkan cash lagi gitu. Kayak di ABI kan ada gitu ya. Di cost accounting, kalau ada masih cukup, ngapain kita sih mengeluarkan dana lagi gitu. Nah, jadi yang ini tuh seharusnya kan biasanya gini gitu kan. Tapi karena di soal estate gitu kan, dia belum memenuhi kapasitas, yaudah, kita nggak usah hidupkan. Berarti net fixed di tahun 2020 sama di 2021, dia masih sama. Seperti itu teman-teman. Jadi, masih 101 miliar 615 juta. Ini nggak usah kita pakai. Itu ya. Yang ngilai tadi. Nah, berarti total aset kita 3 miliar 716 juta. Nah, sama nih, untuk accounts payable sama upload expense, nah ini tuh dia terkait gitu ya. Ini kan kalau teman-teman ingat gitu kan, kenapa sih dia dibagi sama si sales juga? Nah, karena dia tuh terkait langsung sama yang namanya penjualan. Jadi, dia tuh termasuk spontaneous financing gitu kan. Jadi, dia harus kita bagi juga sama yang namanya si sales tadi. Jadi, dia pakai percentage of sales. Sedangkan total table gitu kan, total table yang foreign ini tuh nggak usah di, dia nggak usah dipakai hitung-hitungan gitu. Jadi, di tahun lalu sama tahun sekarang sama. maksudnya gitu. Oke. Oke. Berarti ini accounts payable-nya berarti 500 juta dibagi sama 1,4 itu 3,36 persen. 36 persen ini kita kali sama si 2,1 miliar tadi. Yaitu 750. Accurate expense sama. Gitu kan. Accurate expense itu seharusnya koma ya. Nah, 1,1 persen dikali sama sama 2,1 miliar. Yaitu 22,5 juta. Notes payable udah nggak berubah. No change gitu ya. No change. NA. NA. Di sini tuh long term debt juga NA. Baru bonds payable NA gitu. Karena dia nggak terkait. dia tuh kalau di sini itu terkait dengan existing discretionary source of financing. Jadi itu dia nggak terkait langsung dengan self. Jadi nggak usah apa namanya nggak usah diiralkan. Jadi nilainya tetap gitu. Common stock juga sama. No change gitu. Jadi ini sama semua. Nah, berarti kan total current status kita tuh ini ya. Dari 640 menjadi 897.500.000. Berarti ada peningkatan. Ada peningkatan. Long term debt-nya nggak juga ada peningkatan gitu kan. Nah, teman-teman harus menghitung di rated earning. Rated earning itu pasti bakal ngaruh ke tahun berikutnya. Di sini kan. Kan untuk menghitung rated earning tahun. Oke. 36 persen gitu kan. Ingat. Ya. Accounts payable sama accrued expense itu masuk sebagai spontaneous financing source. Artinya dia itu sumber kayak pendanaan yang berkaitnya langsung dengan si sales gitu kan. Karena biasanya kan kalau sales tuh ada yang kayak payable gitu kan. Maksudnya yang relatif langsung terikat gitu. Biasanya kan kalau sales ya ada payblenya gitu. Accounts payable gitu kan. Kalau accounts payable itu udah relatif lebih memikirkan apa namanya. Karena udah ada pakai bunga nggak usah kita hariraukan dulu gitu kan. Kita hanya masih mengestimasi. Jadi pokoknya kalau ada accounts payable sama afford expense kita harus hitung dulu. Dari mana dapat 36 persen? Aku bilang karena accounts payable ini terkait sama sales gitu kan. Berarti tinggal hitung aja nilai dari accounts payable yang ada di tahun 2020 dibagi sama salesnya. Gitu kan. Berarti disini itu adalah 500 juta dibagi 140 eh 1,4 miliar. Gitu kan. Berarti 500 juta dibagi 1,4 miliar yaitu 36 persen. Nah di tahun berikutnya nah si PT ini tuh pingin persentasenya sama tapi salesnya udah ditingkatin. Nah salesnya itu ditingkatkan jadi 2.100 juta. Berarti kan 2.100 juta dikali 36 persen hasilnya adalah 790 juta. Nah ini sih gitu ya. Pokoknya untuk akun current asset Netflix asset accounts payable sama account expense yang ada dalam soal ini tuh kita dibagi sama si sales gitu ya. Netflix asset bagi sales accounts payable dibagi sales accrued expense dibagi sales gitu ya teman-teman. Nah jadi common stocknya udah gak berubah kayak begitu. Nah jadi disini ada retweet earning. Nah ingat teman-teman retweet earning itu kan kita ngitung nih tentang retweet earning tahun berikutnya kan kita memperhatikan retweet earning di awal gitu kan. Begin ya. RE awal retweet earning awal sebentar RE awal gitu kan ditambah sama net income karena kan nanti kan net income yang ada itu tuh bakal di akumulasikan ke itu kan ke RE baru dari RE ini juga akan kita kurangi sebagai dari dividen juga ini udah ditulis persentage level itu gak berubah bagaimana oke tunggu ya izin tanya mas berarti persentage of sell itu gak boleh lebih dari seratus ya kalau menurut aku sih mungkin bisa bisa aja sih menurut aku bisa sih untuk ini ya mungkin tapi kita coba dia pasirin karena kan kalau kita ini tuh kenapa yang tadi yang ini ya yang Netflix aset itu aku gak hitung tadi karena gini karena kan disini tuh katanya apa namanya dia tuh masih ada ini ya kita pengen meningkatkan sales penjualan nah tapi tuh kapasitas dari fixed assetnya itu belum penuh gitu kan biasanya kan kalau kita akibat juga gitu ya kan kalau masih cukup ngapain kita harus nambahin lagi gitu kan nah disini kan sebenarnya kan kalau persentasenya tadi ini kan seratus lima belas ya seratus lima belas seratus lima belas nah kalau ini kan kalau seratus lima belas kan lebih dari seratus gitu kan ya kenapa enggak gitu maksudku nah kan disini tinggal kalikan aja tadi kan 115 kali 2,1 miliar nah asal-asal segitu tapi karena aku bilang tadi kalau dari asumsi aku pribadi disini karena si fixed asset itu tuh udah masih cukup gitu jadi masih cukup ngapain sih kita nambahin lagi gitu kan nambahin lagi gitu kan kalau dia total assetnya nambah kan otomatis nanti financing need kita juga bakal nambah gitu kan karena kan kita mau menutipin total asset ini gitu ya menurut aku boleh jadi sewajarnya ya boleh-boleh aja tapi kan kalau ya mungkin gini ya kalau kita lihat kalau kita bicara kayak akbi juga gitu kan fixed assetnya mungkin gede gitu kan mungkin dia bisa bayar sewanya cuman sewanya dia mungkin karena mungkin dia bangunnya gede gitu kan 14 miliar tapi cuman omsetnya dia itu cuman sampai 4,8 kan udah kayaknya agak rancu gitu kan maksudnya kayak gak wajar tapi kan emang bisa ajar ya kita tanya seperti itu kan gitu kan mungkin dia gak bisa mengestimasi gitu kan dia udah bayar uang sewa sewa tanah sewa bangunan sewa ruku gitu kan mungkin kena salesnya sekarang sedikit gitu kan kayak entah pandemi gitu kan cuman dapet sekian nah kalau dibuat performance gini kan dia kan juga bakal lebih gitu net assetnya misalnya gitu kan kalau disini kena diantar 20 juta gitu cuman omsetnya cuman dapet 4 juta gitu kan itu nanti bakal percentage of salesnya itu bakal lebih ya why not gitu kenapa gak boleh gitu kan ya karena mungkin ada beberapa aspek yang gak bisa dihiraukan gitu ya gak bisa dibaikan gitu oke sama-sama baru tadi yang tanya mas tipe-tipe setelah itu gak boleh proyektif level itu gak berupa gara-gara dia nilainya lebih dari 100 ya proyektif mana proyektif untuk yang proyektif level itu ya pasti berubah gitu kan pasti berubah kan dia tuh karena oke emang lagi nah kalau gini kalau dia proyektif level nya itu gini sebenarnya pasti berubah gitu karena gini kita kan salesnya juga berubah ya sales kita yang dari 1,4 jadi 2.100 berarti kan udah jadi peningkatan sales gitu kan peningkatan sales jadi kalau kita percentage of sales yang 100% seperti ini gak berubah gitu kan tapi kan kita udah sales kita meningkat gitu sales kita meningkat jadi dari 1,4M jadi 2,1M berarti kan mau 100% pun dia tetap proyektif levelnya pasti bakal berubah gitu karena di sini itu kita udah meningkatkan si salesnya ini 2021 sales kita udah meningkat jadi 2.100 udah gak 1.400 lagi gitu nah kalau yang gak berubah itu kalau yang dia terkait non-spable long term debt yang terkait si diskresi gitu ya sumber keuangan diskresi gitu kayak inilah yang ini yang sisa-sisanya nih kayak long term debt gitu dia gak berubah jadi ngikut aja oke nah aku lanjut lagi ya untuk yang RE gitu kan untuk yang retet earning nah retet earning itu tinggal gitu teman-teman untuk ditunggu retet earning tinggal masukin aja retet earning awal kita itu kan ada 100 juta nah ditambah sama net income kita net income kita itu tuh ada yang namanya ini 210 juta dan dikurangi dividend dividen kita ada 52 juta bener gak sih 297 nah disini tuh berarti kan seri retet earning itu kita mengalami peningkatan gitu ya teman-teman oke oke nah berarti kan kalau teman-teman melihat total liabilities kita tuh ada 3,43 eh 3 miliar 430 juta sedangkan financing total aset kita tuh 3 miliar 715 juta gitu kan nah berarti kalau disini tuh financing source kita gitu kan kita punya dana nih 3,43 miliar tapi aset kita tuh 307 3 miliar 715 lah gak cukup dong dana kita gitu kan jadi gini aku punya uang 3.430 nih tapi aku mau beli yang 3.715 kurangkan uang aku gitu berarti kan aku butuh dana lagi supaya bisa beli berapa dana yang kurang yaitu 285 nah berarti dari sini gitu kan kalau kita lihat untuk membuat si targetnya itu menjadi 2.100 eh 2.100 juta si PT PT dan Bambu ini tuh perlu sumber pendanaan senilai 285 juta gitu oke sampai sini ada kayak yang ditanyakan teman-teman adakah kalau tidak ada oke aku cukupkan gitu kan kita sambung lagi ke yang poin B nya ya oke terima kasih teman-teman oke halo teman-teman masih semangat ya harus dong karena deket-deket was oke sekarang kita masuk ke soal yang poin B tadi Bita udah ngejelasin banget jadi disini aku cuma ngelengkapin poin B nya deket-dikit aja disini tuh perbedaannya pasti sama yang atas sama jawaban A perbedaannya cuma disini perbedaannya hanya di NPM yang awalnya 10% dia berubah jadi 20% nah berapa DFN nya kita suruh ngitung berapa DFN nya tunjukkan perhitunganmu dan jelaskan dengan singkat dampak perubahan NPM ini oke sekarang kita bahas nah disini tadi ada yang nanya kalau lebih dari 100% dia berubah apa enggak itu jawabannya berubah bisa berubah teman-teman maksudnya itu tadi kenapa kalau dia gak berubah karena dia gak perlu dicari persentasenya karena disoal itu bener bintang diketahui bahwa untuk dukung proyeksi penjualan tersebut perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksi dan berinvestasi pada current asset cuma current asset nya aja yang berubah tapi karena perusahaan sudah berinvestasi pada fixed asset dari hasil penerbitan obligasi yang lalu fixed asset saat ini belum memenuhi kapasitas optimalnya jadi dalam artian implisitnya disini fixed asset ya gak perlu ada tambahan dana makanya dia kayak gak beli fixed asset karena dia gak beli fixed asset yaudah fixed asset nya dia tetap jadi bukan berarti karena menurut tadi kan lebih dari 115% jadi gak berubah ya bukan jadi kalau meskipun katakanlah disini kalau aku misal ubah dia jadi cuma 1.400.000 nah gini deh nah ini kan jadi dia 10.000% tapi disini berubah ya kan berubah kan dia lebih dari 100% ini lebih dari 100% dia berubah juga ini lebih dari 100% dia juga berubah tapi bukan berarti lebih dari 100% gak berubah jadi yang gak berubah itu cuma karena fixed asset nya aja itu emang gak perlu diubah kenapa? karena dia belum memenuhi kapasitas jadi gak perlu kita beli beli fixed asset lagi kita gak perlu beli peralatan lagi kita gak perlu overhaul kita gak perlu capital expenditure gak perlu belanja modal net fixed asset nya tetap 1.615.000.000 karena di keterangan soal dia ketahui bahwa fixed asset yang ada saat ini belum memenuhi kapasitas optimalnya jadi project third level oh iya terus disini kan tadi sales nya itu 101.4M terus naik 150% jadi 2.1M terus sehingga kenaikannya adalah 2.1 ku bagi sama 1.4M kenaikannya ini 150% kenapa ku nyari ini? kenapa maksudnya aku kok ngitung ini? kan menurut kalian gak kepake ya ini tapi buat aku ini penting banget ini cara cepetnya kenapa ku nyari itu? karena kayak gini kenapa ku nyari itu? karena disini kan ada angka 1.4M tinggal kaliin aja sama 150% dapet angka yang pasti sama dengan project top level contoh di akun payable 500 juta kaliin sama 150% pasti sama antara project top level dengan cara cepetku yang tinggal kaliin 150% aja oke terus coba yang ke bawah lagi yaitu accrued expand 15 juta kaliin sama 150% angkanya pasti juga sama 22.500.000 jadi bisa pake percentage of sale percentage of sale itu berarti kita cari dulu rate nya dari tiap-tiap akun ini dibagi sama sales setelah itu udah dapet terus dikaliin sama sales di tahun 2021 terus dikaliin sama presentasinya itu hasilnya akan sama dengan kenaikannya jadi intinya konsepnya dari yang B soal aku yang bagian B nah jadi intinya di bagian B ini dia itu cuma fokus karena ada kenaikan 50% kenaikannya ini 50% ya karena dia naik 50% yaudah berarti kenaikan dari current asset ini juga 150% 1,4M dikali 150% ada kenaikan otomatis dia pasti 2,1M jadi bisa atau pake cara manual yang nyari dengan percentage of sale yaitu dengan nyari dulu presentasenya tiap-tiap akun dibagi sama sales tahun sebelumnya terus dikali sama sales tahun berikutnya dapet angka yang sama pastinya jadi contoh nih ini tadi kan 2021 dibagi sama 2020 kenaikannya 150% yaudah tinggal kaliin aja 1,4M kali 150% hasilnya pasti sama ini cara cepet nah di B ini bedanya cuma di NPM NPMnya yang awalnya 10% itu berarti income set punya kan namanya NPM itu kan adalah net income oh ya sorry net income itu didapet dari NPM dikali sama salesnya oke dapetlah angka 210 juta sekarang berubah NPMnya 20% maka net income-nya ningkat nih jadi 420 juta nah karena net income-nya ningkat berpengaruhnya kemana berpengaruhnya ke RE oke jadi intinya RE sorry RE RE itu adalah RE ditambah net income dikurangi dividend oke jadi RE-nya 100 juta ditambah sama net income dikurangi sama dividend dapet angka 115 juta oke nah terus kita udah dapet 415 juta disini sehingga dapetlah DFN-nya kenapa kok yang awalnya 285 juta dia turun nih jadi 127 juta 500 ribu kenapa kok bisa kebutuhan danya dikit ya karena ada keuntungan yang lebih tinggi net income-nya ningkat yang awalnya di A itu cuma 210 juta sekarang 420 juta nah karena dia net income-nya naik berarti kebutuhan dananya juga makin dikit logiknya nangkep ya net income naik berarti oh sumber pendanaannya itu karena keuntungannya tinggi di tahun sebelumnya berarti kita gak butuh banyak-banyak banget nih buat menutupin sumber pembiayaan kita jadi makanya dia kecil sehingga kesimpulannya perubahan proyeksi NPM akan menyebabkan kenaikan net income jadi perubahan NPM akan menyebabkan kenaikan net income karena NINya naik kenaikan NINya financing source-nya juga meningkat financing source itu total liability plus owner equity kenapa kok meningkat ya karena RE-nya naik RE naik berarti sumber pembiayaan kita juga naik sehingga karena dia naik maka financing source itu yang meningkat menyebabkan DFN turun artinya kita lebih sedikit membutuhkan tambahan dana oke dari sini aman gak mungkin bisa tanyain bisa tanya terus aku sekalian disini mau ngenalin juga sama kita oke ini cicit yang bener-bener rekomen banget ini soalnya dari soal UAS juga sama soalnya tadi misal katakanlah NPM-nya 10% ya NPM-nya 10% sales-nya 1,4M sales-nya 2,1M NPM-nya 10% 25% dapet angka DFN 25 juta sama kan tinggal kalian isi kuning-kuningnya aja isi kuning sama yang disini kuning ini kalian isi juga karena aset ini dapet DFN-nya dapet 25 juta terus aku ubah NPM-nya naik nih dari 10% naik jadi 20% dan ini DFN-nya cuma 127 500 ribu sesuai sama yang ada di jawabanku tadi 127 500 ribu jadi cicit yang disini dia tinggal masukin aja angka-angka di kuning ini sekalian aku ngenalin ya teman-teman karena udah rilis juga kalian ngenalin jadi ini bener-bener ngebantu banget buat UAS oke bentar tampilannya di Excel yang mana oke ini ya nah ini udah keluar belum nah udah ya jadi aku tadi ngejelasin cicit nah tadi aku ngejelasin cicit kalau NPM-nya dia 10% nah DFN-nya ini 285 juta sesuai sama soal yang dia tadi tinggal kita masukin Excel-nya tahun 1,4M tahun 2,2,1M NPM-nya 10% DVD-nya 25% dapet angka DFN langsung 285 juta aku ubah di poin B ternyata NPM-nya naik jadi 20% karena NPM-nya 20% maka DFN-nya cuma 127 500 ribu sesuai sama yang ada di soal UAS tadi soal UAS yang ini jawabannya 27 500 di poin A 285 juta langsung dapet DFN jadi ini buat UAS ngebantu banget saya menurutku sekarang aku kenalnya jadi kalau kalian UAS dan butuh cepat jawaban tinggal pakai cicit-nya yang udah disiapin sama tim angkatan dan ini bener-bener recommend buat itu mungkin ada yang mau tanyain terkait disini yang penting kita tahu konsepnya karena sebagus apapun cicit sebagus apapun buat cara cepat atau apa kalau kita gak tahu konsep dasar kita gak tahu materinya itu sama aja kayak usaha tanpa doa gitu jadi oh sorry doa tanpa usaha jadi kok berarti samping kiri itu diisi tetap jadi yang yang disitu cuma yang warna kuning jadi yang diisi cuma current asset-nya di awal berapa oke terus tinggal kita masukin sales-nya NPM dividend paid ratio selesai dapet DFN-nya gitu oke aku kembali ke sini mau yang ada ditanyain enggak teman-teman terkait ini jadi intinya NPM itu kan rumusnya adalah net income bagi sales terus jadi net income itu dapetnya tinggal dikali silang aja berarti sales-nya dikali sama NPM dapet net income oke terus dividendnya karena dividendnya 25% yaudah berarti dividendnya 25% kali net income-nya dapet angka 105 juta oke yang secara umum oh iya ini secara umum yang berubah itu empat ini aja current asset inget ya teman-teman current asset net fixed asset akun payable sama accrued expense cuma empat ini yang kadang berubah yang dikali sama perusahaan sosial selain itu dia pasti tetap tapi karena ini soalnya rumen ekstrim maksudnya itu kenyata net fixed asset-nya nggak perlu ditambah yaudah berarti khusus soal ini net fixed asset-nya juga nggak berubah biasanya itu cuma empat ini sama RE RE ini cuma ngikutin RE itu dia ngikutin sama income statement sorry ngikutin sama net income-nya dikurangi sama dividend dapatlah RE segini udah cuma ini kok buat perubahannya project level-nya itu berubahnya disitu gimana teman-teman aman nggak kira aman ya jadi intinya karena net income-nya naik RE-nya juga naik karena RE naik berarti sumber pembiayaan kita naik makanya kita butuh dana-nya makin sedikit yang awalnya butuh dana 285 juta sekarang kita cuma butuh angka 127.500.000 kayak gitu kayak gitu gimana ada yang mau tanyain kalau nggak ada kita langsung masuk ke poin B dipimpin oleh bintang aman ya teman-teman oke thank you like ya teman-teman ini sebenarnya soalnya tuh aku agak kesel sebenarnya kalau soalnya nggak gininya tuh teori nah jadi tuh disini tuh ada 10 hal menjodohkan gitu kan jadi disini tuh ada yang pilihan jawabannya nah carilah istilah maupun jawabannya yang tepat untuk pertanyaan maupun penyataan pada nomor 1 sampai dengan 10 dengan memilih salah satu jawaban pada tabel yang terpilihan jawaban di bawah tuliskan jawaban anda pada LJU dan menuliskan huruf misalnya nomor 11 nah baik kita mulai ke yang nomor 1 oke ya nah di soal nomor 1 katanya salah satu bahan baku utama yang dibutuhkan PT ban bambu diimpor dari Cina namun karena pintu perdagangan dengan Cina ditutup sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan perusahaan harus mencari sumber lainnya yaitu dari Vietnam oke nah ini kalau dari aku gitu kan ini tuh lebih kalau berdasarkan jawabannya itu kan ini kan salah satu bentuk resiko gitu salah satu bentuk apa sih namanya kalau teman-teman lihat tunggu sebentar gitu di TM ke berapa ya ke terakhir itu tuh kan kita tuh bahas tentang kayak perdagangan itu gak sih perdagangan yang internasional seperti itu kalau gak salah ya wait di materinya cerita berapa sih ini mancube nah jadi tuh kalau kita lihat disini kan ini kan itu tuh udah terkait itu gak sih oke oke wait ntar nah terkait international capital budgeting jadi tuh kayak udah terkait yang sama apa ya lintas gitu udah terkait lintas antara satu negara dengan negara lain nah jadi menurut aku tuh disini tuh lebih kayak pada resiko politik gitu ya nanti teman-teman mungkin bisa lebih cari lagi gitu aku juga bingung kan aku bilang teori nah untuk yang nomor dua gitu kan nah disini tuh tanpa pelatihan yang tepat karyawan PT Bambu bisa jadi tidak menguasai penggunaan mesin pengolahan makanan baru nah kalau menurut aku tuh ini jawabannya adalah resiko operasional nah karena kalau resiko operasional itu itu resiko yang biasa timbul tuh karena tidak ada fungsi dari sistem internal yang berlaku nah baik dari itu sistem dari sumber daya manusia atau kesalahan manusia baik dari kegagalan sistem ataupun faktor-faktor eksternal jadi itu kan ini kan dia tuh gagal itu dari anak apa namanya karyawan itu gak telatem gak terampil gitu kan ya otomatis itu menjadi salah satu bentuk resiko operasionalnya gitu kan salah satu resiko yang akan ditimbulkan kalau si perusahaan itu gak melatih karyawannya gitu nah yang nomor tiga gitu kan PT dan Bambu mengambil kontrak forward 6 bulan dari sekarang untuk VNMIS dong atau VNB sebesar 1,5 VNB underlying asset kontrak ini adalah nah disini tuh kalau teman-teman ingat itu terkait pertemuan yang ke apa namanya pertemuan ke 14 kalau teman-teman ingat itu tuh terkait dengan apa ya hedging ya hedging atau yang namanya lindung nilai gitu ya di hedging ya keuangan bisnis nah hedging atau keuangan bisnis internasional nah jadi tuh disini tuh kayak dia tuh udah menandatangani kontrak yang kontrak itu ditandatangani sekarang tapi yang akan dieksekusi tuh tahun ataupun akan datang nah dia tuh dia tuh nandatangani sekarang 6 bulan dari sekarang itu dia akan apa namanya baru terjadi transaksi apa namanya apa ya transaksinya gitu nah biasanya kan ada salah satunya itu melalui forward contract nah forward contract sendiri itu tuh ya kayak aku bilang tadi sama gitu kan kita stand sekarang gitu kita untuk membeli asetnya 6 bulan itu kita lakuin itu ataupun kita membuat kontrak sama situ sekarang gitu kan nah jadi itu tuh bisa aja kita bakal untung atau bisa aja enggak kan seandainya kita nih kurs di kita lihat nih kurs di tanggal sekarang gitu kan kurs sekarang ini sekian misalnya 1 dolar gitu kan 1 dolar misalnya 13 ribu nah tiba-tiba 6 bulan itu tuh kita diperkirakan tuh kayak gitu estimasi bakal naik nih gitu kan terapresiasi gitu kan nah berarti kan dia akan mengeluarkan rupiah makin banyak gitu kan dia enggak mau gitu kan nah berarti dia bisa kayak membuat forward contract itu tuh sekarang berarti dia tuh nanti akan si favorable nah tapi ketika dia buat contract sekarang gitu kan misalnya dia bikin contract itu sekarang tuh harganya cuman 1.300 eh rupanya 6 bulan yang akan datang itu harganya tuh cuman 7 ribu nah dia tuh kan rugi dia tuh kayak udah membuat contract sekarang tapi harganya tahun 6 bulan ke akan itu turun dan itu dia unfurable nah jadi itu adalah kan itu kan contoh dari contract itu sendiri nah ditanya itu underlying asset atau asset ataupun sekuritas ataupun apa namanya si derivatif apa gitu aset keuangan apa gitu kan nah karena disini dia tuh dia terkait venomous dong gitu kan berarti ini terkait dengan mata uangnya gitu atau terkait dengan uang jadi dia kayak pengen transaksi uang gitu ya misalnya dia bakal beli sekian itu untuk bulan 6 bulan yang akan datang itu berapa gitu maka underlying assetnya atau asset keuangan yang menjadi dasar harga derivatifnya itu apa gitu kan maka disini itu adalah si mata uang yang 6 jawabannya disini tuh jawabannya itu adalah yang C gitu ya oke masuk ke nomor 4 nah dalam transaksi pembelian call option jika exercise price yaitu 1,5 premiumnya 0,045 dan harga pasar itu 1,585 nah maka pembeli akan memperoleh nah disini tuh untuk yang itu tuh ada yang namanya call option sama put option nah call option gitu kan disini dikatakan bahwa untuk mencari itunya kita tuh harus pakai ini disini kan dia minta apa nih maka pembeli akan memperoleh gitu kan disini tuh kita lihat teman-teman ini sebenarnya ada beberapa sih nah disini kan dia tuh si pembeli itu dia membayar dulu kayak gini cerita call option tuh gini dia bakal misalnya kayak dia membeli sesuatu gitu kan untuk membeli sebuah barang X nah ketika membeli barang X ini tuh harganya 10 ribu nah tapi bisa aja gitu kan dia bakal dapat harga di bawah itu kalau dia membayar kayak misalnya kayak angsuran gitu kayak DP-nya gitu aku nge-DP sekiannya aku bisa aku nge-DP misalnya aku nge-DP barang ini tuh 2 ribu ya gitu kan nah baru barangnya itu tuh akan aku dapetkan itu dengan harga misalnya 10 ribu gitu kan nah jadi misalnya dia udah DP 2 ribu nanti dia bakal dapet barang itu 10 ribu nah tapi kan kalau untuk mendapatkan barang itu kan dia bakal bayar DP sama sih harga apa ya namanya pokoknya gitu kan berarti kan dia tuh akan ngebayar sih eksersis sama premium nah premium inilah itu yang namanya sebagai DP eksersis plusnya itu sebagai harga pokoknya jadi kan untuk mendapatkan si ini tuh harga barang itu sebenarnya 10 ribu tapi kalau kalau mau dapat 10 ribu ini tuh harus nge-DP dulu sekarang nah berarti kan total yang kita keluarkan itu ada DP sama harga barang gitu kan berarti ada 12 ribu sama 2 ribu 12 ribu lah yang akan kita keluarkan untuk mendapatkan barang itu nah jadi kalau kita lihat kan disini tuh si pembeli itu sudah ngelakukan uang si eksersis plus itu 1,5 gitu kan ditambah sama si premiumnya itu 0,045 gitu kan nah eh tiba-tiba harga pasarnya itu nggak 1,145 ternyata harga pasar itu 1,8 ya 1,585 kan untung dia ya dia cuma mengeluarkan uang untuk dapatkan barang itu tuh cuma 1,545 ternyata di pasaran itu harga barang itu 1,585 gitu kan berarti kan dia tuh udah untung gitu ya kegara-gara membayar si premium itu tuh dia udah untung gitu loh di pasaran kayak gitu ya di pasar itu harga harga HP misalnya gitu kan kita kayak udah mau beli HP iPhone nih ya iPhone 13 misalnya gitu kan harganya tuh dapet 13 juta harganya 20 juta tapi karena kita udah bayar premium ini tuh kita dapet harganya tuh 15 juta gitu istilahnya gitu nah kita untung dong gitu kan untung berapa untung 5 juta gitu sama kayak ini kita udah bayar premiumnya 0,045 kita udah bayar lagi 1,5 itu sebagai kayak harga pokoknya nah kita berarti ngeluarkan uang itu 1,545 nah harga di pasar barang itu 1,585 eh untung dong kita untung aja kita bayar kayak gitu ikut kayak gini kan untung kita 0,04 gitu makanya jumbo nomor 4 itu adalah yang O gitu teman-teman mending untuk yang si call option gitu nah kalau yang untuk nomor 5 gitu kan nomor 5 itu tuh put option gitu opsi untuk menjual kalau yang call option itu opsi untuk membeli nah biasanya kalau untuk put option sendiri tuh dia tuh untuk mencari disini kan dimentang untuk break even pointnya untuk mencari break even pointnya itu tinggal kita kurangin aja satu exercise-nya gitu kan untuk mencari BEP itu tinggal kurangin aja gitu kurangin dari sih BEP-nya itu sama dengan exercise-nya exercise-nya kita kurangin sama sih exercise price kita kurangin sama sih apa namanya premium-nya jadi kayak kalau diceritain itu kayak dia tuh dia tuh mau membeli opsi untuk membeli kayak dia mau dia membeli opsi untuk menjual gitu kan jadi kayak dia tuh pengen menjual jadi dia harus membeli opsi dulu ceritanya gitu nah jadi kan dia kalau dia tuh kan harga barangnya itu sekian gitu kan harga barangnya misalnya 1,5 tapi karena dia tadi udah membeli kayak ngedp supaya dia bisa ngejual gitu gitu kan nanti dia kan mengeluarkan uang lagi gitu kan kayaknya misalnya ini penjual nah penjual itu bakal kayak apa ya membeli opsi hak-hak untuk menjual ini gitu kayak apa ya kayak hak untuk menjual ini tuh dibeli sama dia nah dia kan sebagai penjual kan dia seharusnya bisa dapat uang itu dari exercise price gitu kan nah tapi karena dia tadi membeli hak gitu tadi dia akan membayar premium nah membayar premium berarti kan yang bersih sama dia itu ya tinggal 1,5 ini kita kurangin sama 0,05 makanya jawabannya itu 1,45 nomor 5 ini makanya jawabannya itu yang R gitu teman-teman mungkin ada yang ingin tanya kah teman-teman untuk yang soal 1 sampai 5 tidak ada ya teman-teman oke jadi kalau tidak ada aku cukup kan aku share lagi aku serah lagi sama Eko silahkan Eko oke tes tes masuk gak suara gue masuk ya guys nah disini aku melanjutin soal 6 sampai 10 disitu ada kata-kata 1 unit valuta asing dikatakan dalam unit mata uang lokal mata uang negara sendiri contohnya IDR berarti Indonesia Rupiah 0,63 itu sama dengan 1 VND terus aku tadi kan barusan cek ke Google ternyata bener loh bahwa Vietnam atau Dong Vietnam itu ternyata 1 Dong Vietnam itu 0,63 dalam artian rupiah ini lebih kuat daripada Dong Vietnam nah terus udah aku cekan terus ternyata sama dia 0,63 1,161 per 1 VND nah ini tuh maksudnya apa itu adalah direct quote apa itu direct quote oke kita masuk ke materi dikit nah direct quote itu adalah menggambarkan jumlah unit ini dalam artian domestic currency-nya itu adalah dolar ya jadi anggap aja ini rupiah gitu jadi menggambarkan jumlah unit dalam rupiah untuk membeli 1 unit mata uang asing jadi butuhin 1 rupiah 1 domestic 1 domestic dibanding 1 mata uang asing oke nah terus kalau indirect quote itu kebalikannya menggambarkan mata uang asing untuk membeli Indonesia jadi 1 VN katakanlah 0,63 VND sama dengan 1 rupiah tapi kalau direct quote 1 rupiah sama dengan 0,63 VND kebalik ya intinya tuh kalau direct quote berarti yang di depan itu ada domestiknya atau rupiah kita itu di depannya tapi kalau indirect quote itu adalah depannya itu berarti mata rupiah yang kita tukar dalam artian berarti 0,63 VND itu sama dengan 1 rupiah nah jadi makanya disini ada rumus bahwa indirect quote itu 1 dibagi direct quote berarti kalau direct quote direct quote itu sama dengan 1 dibagi indirect quote nah rumusnya kayak gini ya oke berarti kita udah ngerti nih sekarang kalau direct quote namanya direct berarti yang di depan adalah yang domestik dalam artian rupiah IDR atau dollar amerika kalau domestik valutanya adalah rupiah oke disini ya nanti aku share modul di grup nah terus terkait direct quote kan berarti disini kenapa direct quote karena dia bilangnya adalah 1 unit valuta asing dinyadakan dalam unit mata uang lokal mata uang sendiri dia depan IDR nya nih di depan IDR per 1 VND karena IDR nya di depan berarti dia direct quote tapi kalau contohnya 1 VND per IDR 0,63 dibalik itu indirect quote berarti jawabannya adalah yang G gitu jadi intinya lihat aja kata-kata depannya depan-depannya itu domestik apa asing kalau depannya domestik IDR rupiah depannya rupiah berarti dia direct kalau dia depannya VND berarti dia jawabannya G indirect quote jadi dia jangan sampai ketuker karena ini poinnya bener-bener penting banget menurutku 1 poin 2 poin itu kredit gitu loh kalau dalam soal uas jadi itu penting oke terus sekarang nomor 7 mulai tukar antara 2 mata uang dimana tidak satu pun diantara keduanya merupakan domestic currency oke tidak ada satu pun jadi contoh ringgit per VN dong kan gak ada rupiah nih gak ada satupun domestic currency diantara 2 mata uang itu namanya apa itu adalah cross rate apa itu cross rate ke materi dikit ya teman-teman oke cross rate oke nah jadi cross rate atau kurs silang itu adalah perhitungan kurs sukar untuk suatu mata uang dari kurs sukar 2 mata uang lainnya jadi 2 mata uang lainnya gak ada mata uang kita contohnya itu dolar US sama euro sorry euro terus dolar sama ponseling terus euro sama dolar kan gak ada rupiah dalam artian kita tuh bisa ngitung kita bisa ngitung loh kayak ringgit itu berapanya Vietnam dong gitu tapi gak ada hubungannya sama mata uang kita itu namanya cross rate oke itu namanya cross rate dalam artian kita ngitung mata uang lain yang gak ada domestic currency-nya oke jadi cross rate itu kayak gitu nilai tukar antara satu atau beberapa mata uang yang tidak menjadi patokan standar negara di mana mata uang tersebut diperdagangkan jadi gak ada rupiahnya karena gak ada rupiahnya yaudah berarti nomor 7 ini adalah cross rate jadi kalau direct quote itu negara kita atau domestic currency-nya itu di depan indirect quote itu di belakang kalau cross rate itu berarti gak ada di depan atau di belakang dia gak ada di antara keduanya kayak gitu ya teman-teman terkait direct quote cross rate indirect quote oke sekarang kita masuk ke nomor 8 nomor 8 sebagai negara yang kaya akan rempah Indonesia mengekspor Kapulaga ke Vietnam total ekspornya adalah 418 miliar oke berarti total ekspor kita 418 miliar ntar disini aku nice nah 418 miliar terus nilai tersebut setara dengan berapa kan ini rupiah ya direct quote dalam artian dia depan di depannya itu rupiah 418 miliar nah nilai tersebut setara dengan berapa US dollar kalau ternyata per dollar nya per dollar nya adalah 13.685 per dollar nya itu segini 13.685 nah kita nyari berapa per dollar nya sehingga yaudah tinggal kita bagi aja bagi antara 418 miliar dibagi sama 13.000 sekian berarti kita dapat oh ternyata 418 miliar itu setara dengan 30.544.392 oke 30.544 sekian kita lihat ada gak yang 30.544 sekian ternyata ada yang M ini kan 30.5 bukan juta inget disini kata-katanya adalah juta udah disini jutanya karena jutanya udah di dalam sini yaudah berarti tinggal 30.5 berarti 30.5 juta kayak gitu ya makanya disini M selalu kekecoh terus kalian disini katakanlah disini misalnya N ini 30.544392 terus kalian milih ini enggak karena disini udah juta berarti jawabannya 30 juta juta atau 30 miliar nah kan enggak ya berarti disini tinggal kita masukin 30.5 kenapa karena disini udah ada kata-kata juta kayak gitu ada yang mau tanyain 6 sampai 8 terlihat ini oke kulanjut ke nomor 9 kalau mau tanya langsung aja ke chat atau speak up boleh banget terus nomor 9 harga jual rempah dan bumbu kas Vietnam sebesar US 2.500 per satu ton diketahui kursus US dollar sebesar 23.243 kursus dari 1 dollar 1 dollar itu sama dengan 23 243 oke Vietnam dong atau VD gitu aja ya sebenarnya itu ya benar Vietnam masih dong terus diketahui diketahui bahwa 1 dollar itu juga diketahui hari 4 1 dollar sama dengan 14 712 nah terus berapa kursus rupiah terhadap Vietnam berarti kita ini nyari berapa angka silangnya kita pakai rumus ini aja nah rumus rumus ini oke kita masukin nih rumus gitu sebenarnya bisa dilangsung tapi kita pakai konsep dulu ya nanti bisa kok dilangsung nah ini kan berarti 1 dollar berarti 1 dibagi sama anggap aja berarti ini euro euro itu Vietnam dongnya yaitu 23 243 oke terus yang satunya euro euro itu berarti rupiah rupiah dibagi dolar 14 ribu dibagi sama dolarnya yaitu 1 itu putangka segini maka buatnya itunya adalah rupiah dibagi sama Vietnam misi dong ya kebalik deh ya kebalik berarti disini 1 dollar dibagi sama rupiah rupiahnya segini nah dapet makanya disini adalah rupiah dibagi sama Vietnam misi dong dapet angka nah benar disini adalah rumusnya secara rumus kita masukin 1 dollar dibanding Vietnam terus 1 dollar dibanding rupiah terus sehingga akhirnya dapetlah Vietnam dibagi rupiah dapetlah angka 1,57 986 atau 1,58 1,58 kayak gini ya nah 1,58 atau kalau mau cara cepat yaudah kita udah tahu 1 dollar ini 23 ribu terus 1 dollar dari rupiah adalah 14 ribu sekian maka kalau mau nyari 1 rupiah itu berapa Vietnam yaudah berarti Vietnam dibagi sama rupiah angkanya pasti sama yaitu 1,57 sekian atau 1,58 karena 1,58 yaudah dia ada gak ada yang T jawabannya adalah 1,58 nah ada kan yang T nice terus yang 10 10 ini terkait spot dan forward apa itu spot forward kita ke materi dikit juga ini karena cukup kompleks materinya dan menurutku ini tinggal dibalik-balik sebenarnya jadi kita harus tahu apa itu spot exchange apa itu forward exchange jadi rumusnya spot rate spot rate itu dilambangin sama S forward itu dilambangin sama F rumusnya adalah F min S per S dikali 12 per N N nya ini berapa bulan 3 3 bulan ya berarti 3 6 bulan ya berarti 6 1 tahun berarti ya 12 kayak gitu aja terus intinya itu N itu adalah bulannya berapa gitu nah terus kaliin 100 jadi annual annual percentage oke rumus ini kita pakai buat perhitungan nomor 10 aku SS dulu disini nah nice nah disini rumusnya kan kayak ini ya teman-teman nomor 10 itu nilai spot spotnya adalah 23144 S nya S nya adalah 23144 spot yang dikatakan nilai spot rate berarti S kita tulis aja S nya segini terus nilai forward F forward F nya berapa tuh yaitu 23245 nah terus berapa nilai premium atau diskon untuk nilai forward falas tersebut berapa sih nilainya oke dan diketahui bahwa nilai forward nya ini 3 bulan N nya 3 yaudah kita masuk ke rumus rumusnya adalah F min S F min S per S S nya disini oke ini aku tutup kurung dulu F min S per S dikali sama oke ini aku tutup juga dikali sama 12 per N berarti 12 dibagi sama N nya N nya berapa bulan N nya 3 bulan berarti 3 terus dikali sama 100 nah dapet angka boom 1,7455 sekian ini persen ya dalam karena ini kan annual annual percentage dalam artinya ini berarti persen nah kita dapet 1,74% nah karena ini 1,74% sama dengan 1,74 di per 100 buat nyari itunya apa itu angka bukan persentase jadi kayak ini loh 0,1% kan 1 per 100 yaudah berarti kalau mau dapet angka real itu berarti 0,017 dapetlah angka yang he he 0,017 oke disini ada pertanyaan dari nomor 10 nah jadi ini menurutku emang bener kompleks buat bab yang mata uang ini jadi kita harus tahu direct quote berarti di depan domestiknya indirect quote dia di belakang terus di antara 2 mata uang yang gak saling berhubungan gak ada domestic currency-nya terus buat nyari perhitungannya tinggal intinya itu sama kayak logiknya contohnya 68 logiknya 68 itu kan kayak kan depan di Vietnam itu eksportan 418 miliar terus berarti 1 dollarnya itu 13.685 berarti tinggal dibagi aja buat ngedapetin berapa US dollarnya jadi kayak logik kita harus tahu oh berarti 1 dollar itu 13.685 berarti kalau 418 miliar berapa dolar tinggal dibagi kayak gitu jadi kayak main gak perlu bener-bener ngebaca pun harusnya kita bisa kayak logika banget gitu loh buat ngedapetin angka-angkanya ada yang mau tanyain teman-teman terkait ini aku juga mau ngasih tambahan karena di soal US itu gak ada call option dan put option disini ada di cicit keluar gak cicit keluar ya guys disini di cicit tinggal kalian masukin exercise-nya berapa kan di cicit itu pull option and call option ini aku cuma materi tambahan aja call option and put option itu kan gak dibahas di US tahun lalu tapi ini keluar di US besok jadi disini kan pasti ada exercise price ya nilai kontrak dalam artinya itu berapa nilai kontrak yang akan dibeli dan kita beli haknya nah kita itu exercise-nya 50 kita beli hak yaitu 5 dolar kita langsung masuk contoh disini seribu jadi seratus dia akan langsung keluar oh berarti buying call optionnya BEP-nya di titik 1100 buying put optionnya BEP-nya titik 900 terus selling call optionnya di BEP-nya di titik 1100 selling optionnya BEP-nya di titik 900 langsung keluar semua empat-empatnya sekaligus buying call option buying put option selling call option selling put option ini langsung keluar tinggal ngisi exercise price dan premi ini contoh soal soal LMS yang dimana di soal 2 itu katakanlah suruh gambar kalau exercise-nya 50 preminya 5 oke berarti exercise-nya 50 preminya 5 ditanya yang ditanya itu apa ditanya berapa call optionnya berarti terkait buying call option dan selling call option berarti jawabannya ini BEP-nya di titik 55 kenapa di titik 55 karena ingat BEP itu di titik exercise price ditambah sama premi jadi BEP kenapa aku bisa gitu konsepnya gini kita ngebeli hak kita ngebeli hak buat beli kan kita beli hak ya namanya option option itu hak kita beli hak beli haknya itu 5 maksudnya apa kita beli hak kita sepakat harganya 50 dan kita beli hak itu 5 jadi kalau harganya katakanlah harganya harusnya itu 30 kan daripada kita harus ngebeli dengan harga 55 kita gak usah beli kan hak kita buat mau beli apa enggak karena kita gak mau beli yaudah aku gak mau beli deh aku cuma rugi di beli hak tadi yaitu sebesar 5 makanya maximum lossnya ini 5 sesuai harga premi kan aku beli hak jadi kalau aku berat dong buat beli apa enggak nah otomatis kalau harganya 30 atau harganya 25 tetap maksimal loss kita itu cuma serga premi tapi kalau harganya 100 katakanlah harganya 100 kayaknya aku tarik ke bawah eh gak bisa intinya kalau dia 100 kita itu beli hak 5 oke kita pasti beli dong karena exercise price kita itu 50 kita akan rugi oh kita akan untung banyak kalau harganya 100 kita pasti beli dengan cuma harga 50 disini kita beli makanya maximum profitnya unlimited berapapun harganya kita akan beli selagi dia di atas BP nah ini konsepnya dan kalian tinggal ngisi aja exercise dan premi buat gambar gambarnya pasti kayak gini gak mungkin enggak jadi kalau buying a call option itu gambarnya kayak gini selling our rating gambarnya kayak gini put option gambarnya kayak gini rating gambarnya kayak gini tinggal kalian sesuaiin angkanya di titik BP contohnya apa contohnya buying a call option BP-nya tadi kan di titik 55 ya stock price 55 yaudah berarti buying call option tinggal kalian isi disini 55 berarti disini 55 di titik ini ini udah pasti kayak gini gambarnya jadi disini kalian 60 65 70 75 terus atur disini 50 tinggal kalian sesuaiin aja di titik BP-nya ini kalau kalian uas ada call option ataupun put option bener-bener karena gambarnya udah ada tinggal sesuaiin sama BP-nya tabelnya juga udah lengkap jadi jaset ini menurutku buat call option dan put option gak ada masalah sama sekali kayak gitu mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait put option ini cuma materi tambahan gak ada di uas tahun lalu jadi biar bener-bener kompleks materi kita pembahasan di malam ini ada yang mau tanyain teman-teman karena sebelum aku tutup aku kasih waktu 1 menit atau 2 menit buat yang mau ngetik nanya atau materi bebas banget jadi isinya bisa aku kirim ke gitu ya ke grup aja jadi isinya semua GCC itu tuh gak cuma soal 4C jadi ada reward contract terus ada promo- promo SOFP terus terkait WACC WACC yang tadi dibahas di soal awal terus ada replacement terus ada project cashflow ini semua lengkap dan paling enak yang soal uas ini udah aku masukin disini ini kan soal uas yang tadi ya ini bener-bener langsung keluar gitu loh langsung keluar data O berarti NPV-nya segini PI-nya segini IR-nya segini langsung keluar semua tinggal isi yang kuning-kuning aja jadi ini cicitnya nanti aku ngebantuin nanti aku bagi ke grup kok aman ada lagi teman-teman cicitnya dibuat soal 4 ya bentar soal 4 itu yang oh soal 4 yang ini by capital structure policy ya buat itu belum aku masukin sih jadi aku belum ngemasukin capital structure policy-nya tapi mungkin dari soal uas ini kan ini ini aku bagi ya jadi di ini tuh juga bisa jadi cicit gitu kenapa? karena tinggal kita masukin value-nya berapa nanti keluar probability secara otomatis contoh aku ubah disini 100 juta nah probability-nya langsung keluar jadi 4,4% jadi ini menurutku juga jadi cicit jadi soal uas ini gitu oh yang call and put option iya nanti aku share aman jadi client input option nanti bener-bener aman juga oke ada lagi yang mau tanya teman-teman bisa banget buat client input option bisa banget pake itu cicitnya jadi karena call and call karena udah ada cicit itu menurutku gak terlalu jadi pokok permasalahan di soal uas mungkin di soal uas nanti free cash flow ini terbilang aman terus cost of capital ini lumayan capital structure policy ini yang paling hard buatku terus terakhiri nanti tadi ada financing planning ini intinya cuma kadang 4 ini aku review kalian total ya ini cuma 4 1 current asset 2 Netflix asset 3 account payable 4 account tax spend cuma 4 ini biasanya tapi Netflix asset tergantung soal ya dia dimasukin apa enggak karena disini dia belum optimal jadi gak perlu dimasukin terus udah sih cuma itu oke kan ada harga pasar 2D soal gimana gimana sorry bisa di berdetail terkait harga pasar soal 4B ini soal yang capital structure atau soal yang put and call tadi oh oke aku coba ya kalian terisi pembelian call option jika asset price-nya 1,5 premiumnya 0,45 dan harga pasar 1,85 maka pembeli akan oh karena ada harga pasar ya oke kita mau dicoba kah buat ke itunya ini dia untung berapa 1,5 hmm bener-bener jadi kalau ada harga pasar kita cuma ngitung keuntungan atau itunya ya berarti kayaknya gak kepake buat disitu karena kalau ini kan dia nyari keuntungan bukan nyari iya juga ya cc oh bisa-bisa jadi gini kan maksudnya QSS soal nomor 4 buat ke cicitnya nah disini terkait call and put option oke nah disini kan dia dimasukin angka jika exercise price-nya exercise-nya ini 1,5 1,5 eh nah terus premiumnya ini diketahui 0,045 oke terus market harga pasarnya adalah 1,585 pembeli akan memperoleh oke marketnya ini kan 1,585 ya berarti disini aku masukin aja 1,585 nah keluar jawabannya 0,04 bener gak di tadi jawabannya 0,04 iya bener keuntungannya berarti 0,04 jadi bener bisa market price itu macamnya ini loh apa itu stock price-nya jadi stock price-nya ini aku bentar aku gini nah 1,85 terus karena exercise-nya dia tadi 1,5 terus premiumnya 0,045 yaudah berarti kita keuntungannya 0,04 jadi bener ya sesuai sama yang ada di jawaban bisa berarti bener thank you oke ada lagi temen-temen harga pasar itu stock price jadi bisa tetap pakai cicit dan itu cepat banget menurutku kalau kita gak paham sama konsepnya tapi karena ini langsung bisa diketahui menurutku gak pakai cicit pun juga sabi oke ada lagi temen-temen sebelum aku tentiran kita malam ini sabi bebas banget tadi kita tutup 10.25 ya mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya harga pasar di taruh di stock price ah bebas karena menurutku itu udah langsung tau gitu itu kalau mau manual tinggal ubah stock price-nya jadi market price-nya tapi kalau setelah itu langsung kontrol Z lagi undo lagi biar cicitnya itu gak berubah lagi ke mode auto lagi biar mode auto lagi jadi kalau mau manualin yang tadi market price-nya jadi dimasukin ke stock price masukin ke stock price-nya karena nanti dapet nih untungnya berapa atau ruginya berapa setelah itu undo jadi kayak biar auto lagi gitu cicitnya itu saran dariku siap sama oke ada lagi teman-teman terkait ini bebas apa aja bisa di soal manapun selagi bahasan kita kita tutup 10.25 boleh di cost of capital bisa di cash flow atau dimanapun sabi banget nanti aku share nanti berarti yang aku share adalah soal was cicit sama modul tadi ya aman ada yang mau tanyain lagi enggak oke aman ya ya berarti teman-teman bentar aku cek cek oke berarti aman ya guys karena aman mungkin ada taman dari bintang sebelum kita tutup tintirannya kalau teman-teman kalau mau nanya sabi banget ya guys jadi mumpung ada soal dan dibahas bareng gini jadi menurutku ini bener-bener enak buat dibahas bareng kalau ada sabi banget bintang mau nambahin oke berarti kalau ada thank you banget buat tentiran kita malam ini thank you yang sampai effortnya sampai jam segini tetap mau gas terus jadi semangat buat uas dan tetap pokoknya intinya lancar buat uas juga yang terbaik buat kita semua dan semoga mendapat hasil yang kita inginkan oke guys nice oke kalau gitu aku stop share dulu jangan lupa isi evaluasinya karena itu penting banget buat kita-kita oke biar angkatan juga makin maju ke depannya oke thank you sama-sama guys kalau gitu aku kembaliin ke PJ-nya ya thank you semua dan tetap semangat dan jaga kesehatan ambis boleh kesehatan tetap nomor satu oke jadi kalau yang tim SKS jangan sampai SKS itu ngebuat kita sakit karena kesehatan itu yang paling utama guys nice oke thank you semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati